Dia bahkan bisa melahap battle arts. Ini, pohon wilau tercengang. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih juga terkejut dengan metode Suge Ming Yang. Kekuatan dan metode orang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Suge Ming Yang melambaikan tangannya dan meraih leher lelaki tua berpakaian hitam itu. Matanya berkedip-kedip dengan darah saat dia berkata, bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang? Orang tua berpakaian hitam itu gemetar dan buru-buru berkata, saya dari menara utama. Kamu dari menara utama. Suge Ming Yang tertegun dan berkata, karena anda berasal dari menara utama, mengapa anda tidak mengenali saya, Suge Ming Yang? Orang tua berpakaian hitam itu berkata, ceritanya panjang. Biarkan aku pergi dan aku akan memberitahumu perlahan. Perlahan-lahan. Apakah menurutmu aku punya banyak waktu? Karena kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat, maka jangan katakan itu. Bagaimanapun, apakah kamu dari menara utama atau kin besar, kamu harus dibunuh. Suge Ming Yang tersenyum sinis. Kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan leher lelaki tua berpakaian hitam itu patah di tempat. Darah dan kidi tubuhnya diserap olehnya, dan dia menjadi mayat kering. Willow Tree berkata dengan kaget, Sial, teknik iblis macam apa ini? Ini terlalu gila. Saya juga tidak tahu. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Suge Ming Yang menunduk dan mengamati hutan. Matanya sangat tajam ketika dia berteriak, siapa di bawah sana? Apakah kita sudah ketahuan? Kin Fe Yang tercengang. Beraninya kamu memata mataiku dari kegelapan. Kamu mendekati kematian. Suge Ming Yang tidak berkata apa-apa dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, api putih ke abu-abuan turun seperti air terjun. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah sesuatu. Kin Fe Yang tersenyum dingin. Tanpa menunggu perintah Kin Fe Yang, pohon willow melambaikan tangannya dan meledakkan api dengan kekuatan suci. Dengan suara gemuruh, apinya langsung padam. Tubuh Suge Ming Yang bergetar. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya penuh kejutan. Itu sebenarnya adalah dewa palsu. Tapi di waktu yang sama, Kin Fe Yang, pohon willow, dan serigala bermata putih juga tercengang. Darah yang mengalir dari mulut Suge Ming Yang juga berubah menjadi putih ke abu-abuan. Ini terlalu tidak terbayangkan. Kin Fe Yang maju selangkah dan melayang ke langit, mendarat di depan Suge Ming Yang. Serigala bermata putih dan pohon willow mengikuti di belakangnya. Jadi itu kamu. Suge Ming Yang terkeke pada Kin Fe Yang. Tidak buruk. Dia mencapai puncak alam kaisar tempur bintang 9 dengan sangat cepat. Kin Fe Yang berkata sambil tersenyum. Suge Ming Yang menyeringai. Aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Kin Fe Yang tersenyum. Tatapan Suge Ming Yang berbalik dan tertuju pada pohon willow. Pupil matanya sedikit menyusut. Kemudian, dia melihat ke arah Kin Fe Yang dan berkata, kamu juga tidak buruk, kamu benar-benar menaklukkan dewa palsu. Dibandingkan denganmu, aku masih tertinggal jauh. Mari kita hentikan omong kosong itu. Ayo kerjasama. Kata Kin Fe Yang. Bekerjasama. Suge Ming Yang terkejut dan berkata dengan heran, kamu benar-benar ingin bekerja denganku. Apakah matahari terbit dari barat? Kin Fe Yang berkata dengan acu tak acu, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya keuntungan abadi. Anda harus memahami ini. Itu benar. Suge Ming Yang menganggup dan berkata dengan bercanda, tetapi menurut Anda apakah ada kemungkinan kita bekerjasama? Mengapa tidak? Kin Fe Yang tersenyum. Haha. Suge Ming Yang mengangkat kepalanya dan tertawa. Jangan bilang kamu ingin kembali bersamaku setelah melihat transformasi dan pencapaian ku hari ini. Jika itu benar-benar terjadi, maka kamu telah mengecewakanku. Lancang. Willow Tree berteriak dengan marah. Mata Suge Ming Yang tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat ke arah pohon willow dan berteriak, kaulah yang lancang. Aku sedang berbicara dengan tuanmu. Siapa yang harus kamu selah? Wajah willow tree muram. Sepertinya aku telah mencapai titik sakitmu. Tapi kalau dipikir-pikir, sebagai dewa palsu, pasti sangat tidak nyaman mendengarkan kaisar tempur bintang enam. Suge Ming Yang mencibir. Anda. Willow Tree tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan hendak menyerang. Tapi saat ini, Kin Fe Yang menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, mengapa repot-repot dengan badut? Haha. Ya. Aku seorang badut. Namun, cepat atau lambat, kamu akan mati di tangan badut sepertiku. Suge Ming Yang tertawa. Aku akan menunggu. Mari kita bicarakan situasi saat ini dulu. Apakah kamu ingin bekerja sama? Kata Kin Fe Yang. Tidak dibutuhkan. Suge Ming Yang meremehkan. Oke. Kin Fe Yang menganggup dan membawa serigala bermata putih dan pohon willow pergi. Kau pergi begitu saja. Suge Ming Yang tertegun dan berkata dengan marah, berhenti di situ. Apakah ada hal lain? Kin Fe Yang berhenti dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Suge Ming Yang berkata, Bukankah kamu harus membunuhku sekarang? Mengapa kamu tidak melakukannya? Apakah kamu benar-benar ingin aku membunuhmu? Kin Fe Yang menoleh untuk melihat Suge Ming Yang dan bertanya. Ya, sangat banyak. Karena semakin kamu membunuhku, aku akan semakin kuat. Suge Ming Yang menyeringai. Apakah begitu? Kalau begitu aku tidak bisa membunuhmu. Namun, kamu dapat menemukan orang lain, seperti Mutian Yang. Dia ada di negeri iblis sekarang. Juga, ada sepuluh binatang dewasemu di area tengah. Jika kamu benar-benar ingin mati, kamu bisa mencarinya. Kata Kin Fe Yang. Kamu tidak punya nyali. Kamu pengecut. Aku membencimu. Suge Ming Yang meraung. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku marah seperti ini? Kin Fe Yang menoleh dan melirik Suge Ming Yang. Wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Segera setelah itu, matanya bersinar dan dia berkata, Kota bunga persik yang ingin kamu ketahui, saya tahu di mana itu. Di mana itu? Suge Ming Yang mengangkat alisnya. Di barat, Anda bisa melihatnya saat keluar dari pegunungan ini. Ada banyak hal yang tidak bisa Anda bayangkan di sana. Setelah Kin Fe Yang selesai berbicara, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat menghilang. Dia sengaja mengatakan ini untuk membawa Suge Ming Yang ke kota bunga persik. Kota bunga persik. Suge Ming Yang bergumam pada dirinya sendiri dan mengamati sekelilingnya. Tempat apa ini? Mengapa itu terlihat sangat aneh? Suara mendesing. Pada saat itu, dia berbalik ke udara dan terbang ke arah barat. Di dalam hutan, Willow Tree mengerutkan kening dan berkata, mengapa dia begitu terburu-buru untuk mati. Suge Ming Yang ini, pasti ada yang salah dengan kepalanya. Mungkin dia tidak berbohong. Semakin kamu membunuhnya, semakin kuat budidayanya. Kata Kin Fe Yang. Serigala bermata putih berkata, jika itu masalahnya, lain kali kamu membunuhnya, apakah dia bisa langsung masuk ke alam dewasemu? Saya khawatir ini tidak semudah itu. Jika kamu ingin mematahkan belenggu ini, kamu hanya dapat memahami makna mendalam menjadi dewa. Setelah Willow Tree selesai berbicara, dia melihat ke arah Kin Fe Yang dan bertanya juga, mengapa dia tidak menemukan orang lain selain kamu? Mungkinkah seni iblisnya ada hubungannya denganmu? Siapa tahu? Kin Fe Yang mengusap dahinya, tidak dapat memahaminya. Willow Tree berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kin Fe Yang berkata, pergi dan catat mayat wanita berbaju putih, lalu sebarkan melalui jaringan Anda. Tidak masalah untuk menyebarkannya. Tapi saat Mu Ying meninggal, kami tidak ada di sana. Mencatat jenazahnya saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia dibunuh oleh Su Ge Ming Yang. Pohon Willow mengerutkan kening. Tidak, 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 itu cukup untuk membuktikannya. Karena kematiannya persis sama dengan kematian lelaki tua berkulit hitam itu. Kata Kin Fe Yang. Willow Tree tertegun, lalu menganggup dan berkata sambil tersenyum, aku tidak memikirkan itu. Oke, tunggu aku di sini. Aku akan segera ke sana. Desir. Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah besar dan menghilang tanpa jejak. Serigala bermata putih mengalihkan pandangannya dan menatap Kin Fe Yang, berkata, Kin Zi kecil, menurutmu apakah Su Ge Ming Yang bersekongkol dengan Mutian Yang? Apa maksudmu? Kin Fe Yang terkejut dan bertanya dengan curiga. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di sumber air kaisar buaya? Serigala bermata putih bertanya. Kin Fe Yang menganggup. Pada saat itu, kamu menangkap Lu Sing Chen. Lu Sing Chen sudah dikutuk, tetapi Su Ge Ming Yang tiba-tiba bergerak secara diam-diam dan membiarkan Lu Sing Chen lepas dari tanganmu. Jika mereka berdua tidak bersekongkol, mengapa dia membantu Lu Sing Chen? Kata Serigala bermata putih. Ini mudah untuk dijelaskan. Dilihat dari tingkah lakunya yang biasa, dia hanya ingin melawanku. Apapun yang merugikanku, dia akan ikut campur. Juga, keberadaan Mutian Yang dapat membantunya berbagi tekanan. Lagi pula, setelah Mutian Yang mati, aku bisa fokus menghadapinya. Saya pikir Mutian Yang seharusnya berpikiran sama. Kata Kin Fe Yang. Serigala bermata putih berkata dengan marah, kedua bajingan sialan ini semakin merepotkan. Tidak masalah. Mereka berkembang, begitu pula kami. Masih belum diketahui siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Kin Fe Yang tersenyum acuh tak acuh, tapi cahaya dingin melintas di matanya. Serigala bermata putih berkata, kamu tidak boleh gegabuh. Jika mereka berdua benar-benar bergabung, itu akan sangat merepotkan. Aku tahu. Kin Fe Yang menganggup. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Willow 3 kembali lagi. Dia memandang Kin Fe Yang dan berkata, berita telah tersebar. Mengenai apakah mereka akan datang untuk memburu Suge Ming Yang, kita akan mengetahuinya sebentar lagi. Kin Fe Yang menganggup dan bertanya, bisakah kita menggunakan gerbang teleportasi di sini? Willow 3 berkata, bukan di empat area terlarang, tapi di luarnya. Kin Fe Yang berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota Bunga Persik. Willow 3 berpikir sejenak dan berkata, menurut kecepatan saya, ini akan memakan waktu satu jam lagi. Kalau begitu ayo pergi. Kin Fe Yang tertawa dan mengirim Serigala bermata putih ke kastil. Willow 3 melambaikan tangannya, menggulung Kin Fe Yang, dan bergegas menuju barat. Karena Suge Ming Yang juga pergi ke kota Bunga Persik, mereka segera melihat Suge Ming Yang lagi. Keduanya tidak terburu-buru untuk bepergian. Mereka mengikuti Suge Ming Yang dari awal hingga akhir, menjaga jarak 50 hingga 60 mil. Dan kali ini, aura mereka tertahan hingga ekstrim. Suge Ming Yang tidak memperhatikan mereka. Sekitar 100 napas waktu. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar Willow 3 terdengar. Willow 3 dengan cepat mengeluarkan kristal gambar. Kin Fe Yang diam-diam mundur ke samping. Pada saat itu, gambar seorang wanita tua berpakaian putih muncul. Melihat pohon Willow, wanita tua berpakaian putih itu tampak sangat hormat. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Pena Tua Liu. N. Willow 3 menganggup dan bertanya, apa reaksi pagoda utama dan kerajaan matahari surgawi. Wanita tua berpakaian putih itu berkata, mereka telah mengirim orang untuk menjaga pintu masuk negeri iblis. Berapa banyak orang? Kata pohon Willow. Wanita tua berpakaian putih itu berkata, mereka masing-masing telah mengirim sepuluh orang, semuanya berada di puncak alam kaisar perang bintang sembilan. Sangat bagus. Beri perintah sekarang. Apapun yang terjadi nanti, orang-orang nether hall kita tidak boleh ikut campur. Kata pohon Willow. Ya. Wanita tua berpakaian putih itu menjawab dengan hormat, dan gambaran itu dengan cepat menghilang. Willow 3 juga menyingkirkan kristal gambar itu, menoleh ke arah Kin Fe Yang, dan tertawa sinis, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton nanti. Aku tak sabar untuk itu. 1552. Waktu berlalu, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di malam hari, kabut putih perlahan muncul dari negeri iblis, membuat tempat ini semakin misterius. Akhirnya, pintu masuk ke negeri iblis memasuki garis pandang Kin Fe Yang. Itu adalah punggung gunung megah yang membentang hingga ujung dunia di kedua sisinya, dengan hanya satu celah. Kesenjangan ini adalah pintu masuknya. Kin Fe Yang bertanya, apakah hanya ada satu pintu masuk ke negeri iblis? N. Willow Tree menganggup dan tidak terus mengikuti Zuge Ming Yang, dan bergegas menuju punggung gunung di sampingnya. Tidak lama kemudian, keduanya mendaki punggung gunung. Sebuah kastil di kejauhan segera memasuki garis pandang Kin Fe Yang. Kota ini meliputi area seluas sekitar belasan mil dan terletak di tengah dataran luas. Tidak ada pohon besar di dataran itu, dan penuh dengan rumput hijau. Pemandangannya sangat luas. Meski hari sudah sore, masih banyak anak-anak yang bermain di dataran tersebut. Di antara dataran dan punggung gunung, ada sebuah sungai. Lebarnya sekitar setengah mil, seperti ular piton yang berkelok-kelok, memisahkan kota bunga persik dan negeri iblis. Namun, Kin Fe Yang terkejut saat mengetahui bahwa air di sungai itu berwarna hitam, seperti tinta. Sungguh sangat aneh. Willow Tree berkata, sungai ini disebut Sungai Erosi Tulang, dan mengelilingi seluruh negeri iblis. Sungai Erosi Tulang. Kin Fe Yang tercengang. Itu benar. Erosi Sungai Tulang ini adalah penghalang alami yang tidak dapat diseberangi oleh siapapun. Kata Willow Tree dengan ekspresi yang sangat serius. Benar-benar. Kin Fe Yang memandang sungai dengan heran. Tentu saja itu benar. Itu karena sungai ini mengandung kekuatan misterius. Bahkan Dewa Palsu pun tidak bisa terbang di atas sungai. Lagipula, kekuatan misterius ini akan seperti tangan tak kasat mata, menarikmu ke sungai. Kata Pohon Willow. Sangat ajaib. Kin Fe Yang terkejut dan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya jatuh ke sungai? Willow Tree berkata, tubuh akan terkorosi oleh sungai, bahkan tulang pun tidak akan tersisa. Oleh karena itu disebut Sungai Erosi Tulang. Sangat kuat. Kin Fe Yang terkejut. Ya. Bahkan jika aku terjatuh ke dalam sungai, aku tidak akan bisa lolos dari kematian, apalagi kaisar pertempuran sepertimu. Kata Pohon Willow. Kin Fe Yang diam-diam terperangah. Dia melirik ke sungai dan tiba-tiba melihat jembatan batu di depan pintu masuk negeri iblis. Jembatan batu itu lebarnya sekitar 2 meter. Warnanya benar-benar hitam dan mengeluarkan aura kuno. Itu membentang melintasi langit di atas sungai Erosi Tulang, menghubungkan negeri iblis dengan dataran di sisi lain. Kin Fe Yang bertanya, apakah itu satu-satunya pintu masuk? Ya. Kata Pohon Willow. Kin Fe Yang menganggup dan menoleh untuk melihat Suge Mingyang. Saat ini, Suge Mingyang hampir mencapai pintu masuk. Kin Fe Yang bertanya, bisakah Anda menebak di mana orang-orang Menara Utama dan Kerajaan Matahari Surgawi bersembunyi? Seharusnya berada di hutan lebat di kedua sisi pintu masuk. Kata Pohon Willow sambil tersenyum. Kin Fe Yang melihat ke sungai Erosi Tulang lagi, matanya berkedip. Apa yang kamu pikirkan? Pohon Willow curiga. Sungai ini bahkan bisa membunuh dewa palsu. Jika Suge Mingyang jatuh ke dalamnya, bukankah dia punya kesempatan untuk bangkit kembali? Bisik Kin Fe Yang. Ya. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Semua makhluk hidup yang jatuh ke sungai Erosi Tulang, tanpa kecuali, akan musnah baik jiwa maupun raganya. Tidak peduli betapa menantangnya orang ini, dia tidak akan bisa bangkit kembali. Kata Pohon Willow penuh semangat. Mata Kin Fe Yang bersinar dengan niat membunuh, kalau begitu ubah rencananya dan ambil kesempatan ini untuk mendorongnya ke sungai Erosi Tulang. Kembali ke ibu kota kekaisaran, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Suge Mingyang. Namun sejak memasuki reruntuhan ilahi, kemampuan Suge Mingyang telah melampaui imajinasinya berkali-kali. Hal ini membuatnya tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan serius. Selama masih ada kesempatan, dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Lalu ada Suge Mingyang. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke pintu masuk di depannya. Kenapa dia berhenti? Apakah dia menemukan penyergapan? Pohon Willow bingung. Mungkin. Bagaimanapun, persepsi dan wawasannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kata Kinfei Yang. Jika itu terjadi di masa lalu, Suge Mingyang pasti tidak akan bisa menemukan mereka ketika mereka membunuh lelaki tua berpakaian hitam itu. Ini berarti itu. Tidak hanya kekuatan Suge Mingyang yang berubah, tetapi aspek lain juga berubah. Kue. Tiba-tiba, Suge Mingyang tertawa sinis dan terus terbang menuju pintu masuk. Lihat senyuman di wajahnya, dia pasti menemukan penyergapan. Tapi dia tetap tidak takut bahkan setelah mengetahuinya. Apa yang orang ini andalkan? Pohon Willow mengerutkan kening. Dalam waktu kurang dari lima napas, Suge Mingyang terbang di atas pintu masuk. Sungai erosi tulang dan kota bunga persik di seberangnya segera terlihat. Kinfei Yang benar-benar tidak berbohong padaku. Tapi, apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah orang-orang yang menyergap di sini ada hubungannya dengan dia? Dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Suge Mingyang memandang kota bunga persik, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia berhenti lagi dan berdiri di udara, melihat ke bawah kehutan di bawah, dan berkata, kalian semua bersembunyi seperti pengecut. Tidakkah kalian merasa tidak nyaman? Keluar. Dia benar-benar mengetahuinya. Di hutan, suara terkejut langsung terdengar. Suara mendesing. Segera setelah, 20 sosok keluar seperti kilat, dan aura menakutkan meledak satu demi satu. Di antara 20 orang ini, ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Tapi tanpa kecuali, aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Apakah mereka benar-benar datang mencariku? Suge Mingyang terkejut. Sebelumnya, dia hanya merasakan ada penyergapan. Tapi dia tidak yakin apakah mereka sedang menyergapnya. 20 orang itu membubung ke langit dan mengepung Suge Mingyang. Tidak buruk. 20 puncak kaisar perang bintang 9, kamu benar-benar menganggapku tinggi, Suge Mingyang. Tapi aku sangat bingung, siapakah kalian? Mengapa kamu menyergapku di sini? Suge Mingyang tertawa. Kamu dengan kejam membunuh Mu Ying dan Mo Ye, dan kamu masih berani bertanya kepada kami alasannya. Salah satu wanita tua berbaju hijau menatap Suge Mingyang dengan dingin. Mu Ying. Mo Ye. Siapa ini? Kenapa aku tidak ingat pernah membunuh mereka? Suge Mingyang curiga. Kamu masih berani berdalih. Wanita tua berbaju hijau itu meraung dan mengeluarkan kristal gambar. Sebuah video muncul di kehampaan. Itu adalah adegan ketika Suge Mingyang membunuh lelaki tua berbaju hitam itu. Jadi itu mereka. Suge Mingyang tiba-tiba menyadari dan tertawa, jadi, benarkah Qin Fei Yang yang memintamu untuk mencegatku di sini. Qin Fei Yang. Kedua puluh orang itu saling memandang dan bingung. Kamu sebenarnya tidak mengenal Qin Fei Yang. Mungkinkah ada orang lain yang hadir saat itu? Suge Mingyang terkejut. Wanita tua berbaju hijau itu meraung, jangan khawatir tentang itu. Siapapun yang berani membunuh orang dari dua kekuatan kita, mereka harus membayar harganya. Serang. Kedua puluh orang itu bergerak serempak. Seni pertempuran. Jiwa pertarungan. Ini mengejutkan semua orang. Terlebih lagi, semuanya adalah seni pertarungan yang sempurna. Hai. Suge Mingyang menyeringai. Matanya yang merah darah seperti mata iblis, dipenuhi aura ganas yang tidak bisa disebarkan. Mengaum. Saat berikutnya. Diiringi auman naga, monster besar muncul dari belakangnya. Itu adalah naga raksasa. Aura naga perkasa menutupi langit dan berguling ke segala arah. Ini. Melihat naga besar itu, wanita tua berbaju hijau dan yang lainnya tidak bereaksi banyak. Namun, wajah Kinfei yang dipenuhi rasa tidak percaya. Ketika mereka bertarung di Whitebound Canyon sebelumnya, Azure Dragon Fighting Soul milik Suge Mingyang telah berubah. Namun, terakhir kali, hanya warna dan aura jiwa pertarungan yang berubah. Sebelumnya, itu adalah Azure Dragon. Terakhir kali, itu adalah naga abu-abu putih. Namun, jiwa pertarungan yang muncul sekarang memiliki bentuk yang berbeda dan hanya tersisa kerangka. Dengan kata lain. Pada saat ini, jiwa pertarungan yang dipanggil Suge Mingyang adalah naga tengkorak. Tubuh Skeletal Dragon berwarna abu-abu putih dan memancarkan aura mematikan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari Azure Dragon, ia menjadi naga abu-abu putih. Dari naga abu-abu putih, ia menjadi Skeletal Dragon. Mungkinkah jiwa pejuang ini akan terus berubah setelah kematian Suge Mingyang? Aku akan membiarkanmu merasakan keputusasaan. Suge Mingyang memandang dengan jijik ke segala arah. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia mengucapkan kata demi kata, kekuatan superbawaan, hancurkan. Skeletal Dragon segera meraung ke arah langit. Sebuah kekuatan tak terlihat, dengan itu sebagai pusatnya, meluncur ke segala arah. Awalnya, wanita tua berbaju hijau dan yang lainnya tidak peduli. Namun, ketika mereka diselimuti oleh kekuatan tak kasat mata, wajah sekelompok orang itu berubah. Tingkat budidaya mereka mulai menurun. Kaisar Tempur Bintang 9 Kaisar Tempur Bintang 8 Kaisar Tempur Bintang 7 Apa? Tubuh dan pikiran Qin Fei yang bergetar. Dia sangat terkejut sekali lagi. Apa yang salah? Willow Tree memandangnya dengan heran. Di masa lalu, kekuatan superbawaannya hanya dapat menyebabkan tingkat kultivasi seseorang turun sedikit. Terakhir kali, karena transformasi jiwa pertarungan, kekuatan superbawaannya juga telah berevolusi dan dapat menyebabkan tingkat kultivasi seseorang turun dua tingkat kecil. Namun, aku tidak menyangka kekuatan superbawaannya akan berevolusi lagi. Mampir ketiga alam kecil, menakutkan, benar-benar menakutkan. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Awalnya, tingkat kultivasi wanita tua berbaju hijau dan yang lainnya sama dengan Suge Mingyang. Namun, sekarang, kelompok orang tersebut semuanya telah menjadi Kaisar Tempur Bintang 7. Adapun Suge Mingyang, dia masih berada di alam puncak. Mereka hanyalah Kaisar Tempur Bintang 7. Bahkan jika jumlahnya 200 atau 2 ribu, Suge Mingyang akan dapat membunuh mereka dengan mudah. Karena inilah perbedaan di antara mereka. Kekuatan superbawaan bisa berevolusi. Pohon willow tercengang. Ini pasti candaan. Setelah hidup bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Qin Fei yang tiba-tiba menoleh untuk melihat pohon willow dan berkata, orang-orang itu jelas bukan tandingannya. Segera turun dan cari kesempatan untuk melemparkannya ke sungai erosi. Dipahami. Willow tree menganggup dan menarik kembali auranya. Seperti hantu, dia menyapu hutan di bawah. Memang benar, seperti yang diharapkan Qin Fei yang. Setelah tingkat budidaya 20 orang turun, mereka tidak memiliki keberanian untuk terus bertarung. Mereka berbalik dan lari menyelamatkan hidup mereka. Adapun keterampilan berjuang dan jiwa pertarungan yang telah mereka kembangkan, kekuatan mereka sangat berkurang di bawah kekuatan superbawaan Suge Mingyang. Mereka sama sekali bukan ancaman bagi Suge Mingyang. Gemuruh. Retakan. Suge Mingyang hanya melepaskan auranya dan jiwa pertarungan serta jiwa pertarungan dihancurkan satu demi satu. Setelah itu, dia maju selangkah dan membunuh wanita tua berbaju hijau itu dengan pukulan telapak tangan. Kidarah juga diserap seluruhnya oleh Suge Mingyang. Hanya tersisa mayat kering dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. 1553 Jangan bunuh kami. Aku mohon, ayo kita pergi. Kamilah yang buta. Sekelompok orang memohon sambil melarikan diri. Namun, Suge Mingyang seperti dewa iblis. Pupil matanya yang putih keabu-abuan dipenuhi dengan sikap dingin dan kejam. Dia membunuh satu orang di setiap langkahnya. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. 19 orang yang tersisa semuanya telah meninggal dan berubah menjadi mayat kering. Dasar sekelompok idiot yang tidak mengetahui batas kemampuan mereka sendiri. Suge Mingyang menghina. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan mengamati pegunungan di kedua sisi. Dia mencibir, Kinfei Yang, aku tahu kamu pasti bersembunyi di dekat sini. Cepat keluar. Jangan bersembunyi seperti kura-kura dan jangan berani melihat siapapun. Kinfei Yang mengepalkan tangannya, cahaya dingin melintas di matanya. Kamu tidak keluar. Tidak masalah. Pokoknya, kamu bukan lagi tandinganku sekarang. Suge Mingyang tersenyum menghina dan mengangkat kepalanya untuk melihat kota bunga persik di seberangnya. Matanya dipenuhi cahaya haus darah. Pada saat yang sama. Keributan di sini telah membuat khawatir orang-orang di kota bunga persik di seberangnya. Tidak kurang dari seribu orang berkumpul di tembok kota. Tingkat budidaya mereka pada dasarnya adalah kaisar tempur bintang delapan ke atas. Namun, saat melihat Suge Mingyang, mata mereka dipenuhi ketakutan. Anak-anak yang semula bermain di dataran sudah dijemput. Suge Mingyang bertanya sambil tersenyum, apakah kalian siap? Suaranya seperti lonceng, menyebar ke kota bunga persik. Siap untuk apa? Apa yang ingin dia lakukan? Semua orang bingung. Haha. Besiaplah untuk menyambut kedatangan Dewa Kematian. Suge Mingyang mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Dia mengambil langkah maju dan memasuki langit di atas sungai erosi tulang. Tapi dia tidak tahu. Erosi sungai tulang memiliki kekuatan misterius. Langsung. Dia kehilangan keseimbangan dan merasa seolah-olah ada tangan takasat mata yang menyeretnya ke sungai. Apa yang sedang terjadi? Suge Mingyang bingung. Melihat bahwa dia akan jatuh ke sungai erosi tulang, dia tiba-tiba berbalik ke udara dan dengan paksa mengambil langkah keluar dari kehampaan, meraih jembatan batu di sampingnya. Dia sebenarnya tidak jatuh. Sungguh beruntung. Orang-orang di tembok kota marah. Orang seperti ini seharusnya jatuh ke dalam sungai korosi tulang dan bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Jadi ada sesuatu yang mencurigakan di sungai ini. Suge Mingyang melirik sungai di bawah. Dengan sedikit dorongan pada lengannya, dia membalikkan badan dan mendarat dengan mantap di jembatan batu. Namun, pada saat ini, Willow Tree, yang telah lama bersembunyi, tiba-tiba berlari keluar dari balik batu di ujung jembatan seperti sambaran petir dan menamparkan punggung Suge Mingyang. Kamu memang bersembunyi di kegelapan. Suge Mingyang menyeringai dan mengaktifkan jiwa pertarungannya. Kekuatan super berbakatnya muncul kembali. Tingkat budidaya pohon Willow langsung turun ke puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Bagaimana ini mungkin? Pohon Willow terkejut. Kinfe yang juga tercengang. Bahkan dewa palsu pun tidak bisa lepas dari penindasan kemampuan bawaan ini. He he. Suge Mingyang tiba-tiba berbalik dan menatap pohon Willow. Dia memamerkan gigi putihnya dan melayangkan pukulan. Betelki abu-abu putih melonjak. Willow tree bergetar dan sadar kembali. Betelki di telapak tangannya meraung. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Aura destruktif meluncur dengan gila-gilaan. Wajah Willow tree menjadi pucat dan kakinya mundur. Di sisi lain, Suge Mingyang tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika tingkat kultifasiku turun ke puncak alam kaisar tempur bintang sembilan, kekuatanku seharusnya tidak terlalu lemah. Wajah Willow tree dipenuhi rasa tidak percaya. Bukan karena kekuatanmu lemah, tapi kekuatanku terlalu kuat. Karena betelkiku saat ini satu tingkat lebih kuat daripada betelkimu. Ini adalah keuntungan mutlak. Di alam yang sama, saya tidak terkalahkan. Haha. Suge Mingyang tertawa liar. Jembatan batu di bawah kaki mereka tidak bergerak sama sekali, seolah-olah terbuat dari besi dewa. Ini. Wajah Willow tree tampak kusam. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Kinfei yang begitu takut pada pria itu. Terlalu menakutkan. Dia hanyalah monster. Namun, kemampuan bawaan Suge Mingyang sepertinya hanya mampu menghilangkannya dari alam kecil. Jika itu masalahnya, maka masalahnya tidak terlalu besar. Aku telah membunuh banyak orang, tapi aku tidak pernah membunuh dewa palsu. Hari ini, aku ingin merasakan bagaimana rasanya menghancurkan dewa palsu. Suge Mingyang sombong saat dia mengambil langkah maju dan menamparkan pohon willow. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pohon willow sangat marah. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa palsu. Bagaimana dia bisa membiarkan Raja Perang menjadi begitu sombong. Tapi di waktu yang sama, Kinfei yang menginjak udara dan mendarat di jembatan. Dia memandang Suge Mingyang dan berkata, kamu ingin bertarung. Aku akan menemanimu. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung melangkah ke jembatan batu dan menyerbu menuju Suge Mingyang. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke willow tree, pergilah ke kota bunga persik dulu dan berpura-puralah kamu tidak mengenalku. Ketika Suge Mingyang melihat Kinfei yang, niat membunuh segera muncul di matanya. Dia segera menyerah pada pohon willow dan menyerang Kinfei yang. Siapa dia? Orang-orang di tembok kota memandang Kinfei yang dengan curiga. Willow tree memandang Kinfei yang dan Suge Mingyang, matanya bersinar, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya. Dia segera meninggalkan jembatan batu, melintasi dataran, dan mendarat di tembok kota. Setelah meninggalkan jangkauan kemampuan bawaannya, tingkat kultifasinya segera kembali ke alam dewa palsu. Dan dari awal hingga akhir, tingkat kultifasinya tidak pernah turun lagi. Ini berarti bahwa kemampuan bawaan Suge Mingyang hanya dapat menyebabkan alam dewa palsu turun ke alam kecil. Penatua Liu, siapa mereka? Mengapa mereka begitu asing? Sekelompok orang segera menyerbu ke depan dan bertanya pada pohon willow. Di antara orang-orang ini, ada orang-orang dari Menara Utama, Kekaisaran Matahari Surgawi, dan Aulan Eter. Saya juga tidak tahu siapa mereka. Pohon willow menggelengkan kepalanya. Namun, dia diam-diam memperhatikan situasi Kinfei yang. Saat ini, Kinfei yang telah memasuki jangkauan kemampuan bawaan Suge Mingyang. Dia tidak mengaktifkan Kill Art. Tingkat budidaya Kaisar Tempur Bintang 6 langsung turun ke Kaisar Tempur Bintang 3. Bagaimana kamu akan melawanku dengan kekuatan kecil ini? Kamu selalu bilang aku badut, tapi menurutku kamu lebih buruk dari badut. Suge Mingyang tertawa keras. Huh! Kinfei yang mendengus dingin. Seni pertempuran, armor-armor diaktifkan. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuatmu sekarang. Meskipun ia hanya seorang Kaisar Tempur Bintang 3, ia tidak takut sama sekali dan menyerang dengan telapak tangannya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat betapa lemahnya dirimu sekarang. Suge Mingyang tertawa sinis dan melayangkan pukulan ke arah Kinfei yang. Ledakan. Saat tinju dan telapak tangan bertemu, mata Suge Mingyang memancarkan sedikit ejekan, dan berkata, apakah kamu tidak ingin aku mati? Aku akan memuaskanmu sekarang. Dalam sekejap. Suge Mingyang sebenarnya menarik semua kekuatannya, termasuk pertempuran kiputih ke abu-abuan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kinfei yang terkejut sekaligus marah, tetapi dia tidak punya waktu untuk menarik kekuatannya dan mengirim Suge Mingyang terbang dengan serangan telapak tangan. Melihat Suge Mingyang jatuh ke sungai, Kinfei yang tidak senang. Karena ini setara dengan Suge Mingyang yang melompat ke dalam dirinya sendiri. Kinfei yang berkata dengan muram, apakah kamu tidak tahu bahwa sungai ini cukup untuk menghancurkan jiwamu? Aku tidak tahu. Aku juga tidak ingin tahu. Selama aku bisa mati di tanganmu, itu tidak masalah. Suge Mingyang tersenyum sangat cerah. Selama kamu bisa mati di tanganku, tidak masalah. Hati Kinfei yang bergetar, dan dia terkejut, seni iblismu itu benar-benar ada hubungannya denganku. Itu benar. Hanya jika kamu membunuhku barulah aku bisa dilahirkan kembali. Dan hanya jika aku mati di tanganmu barulah kekuatanku menjadi lebih kuat. Kejutan-kejutan. Tunggu dan lihat saja. Lain kali aku bangkit kembali, aku akan menjadi dewa palsu. Anda tidak akan pernah mengerti betapa mengembirakannya membuat terobosan sebesar ini. Haha. Suge Mingyang tertawa terbahak-bahak, dan dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke sungai tulang yang terkorosi, dan langsung ditelan oleh air sungai yang hitam. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di tembok kota saling memandang dengan cemas. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang ingin mati. Apakah dia gila? Pohon willow juga tercengang. Di masa lalu, dia hanya mendengarnya dari Kinfei yang, jadi dia tidak merasakan apapun. Tapi sekarang dia melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia sangat terkejut. Melihat Kinfei yang berdiri sendirian di jembatan dan melihat ke tempat Suge Mingyang jatuh ke air, pohon willow menghela nafas dalam hatinya, melompat ke bawah tembok kota, dan bergegas ke sisi Kinfei yang dalam beberapa kilatan. Willow Tri berkata secara telepati, Bukankah ini yang kamu inginkan? Mengapa kamu masih begitu tertekan sekarang? Saya juga tidak tahu. Saat saya melihatnya mengambil inisiatif untuk mati, saya merasakan rasa frustrasi di hati saya. Mungkin karena aku tidak menurunkannya dengan kekuatanku sendiri. Kinfei yang berpikir dalam hati. Willow Tri berkata, Kamu terlalu ketat pada dirimu sendiri. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu anggap serius, selama kamu mencapai tujuanmu. Kinfei yang terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia bertanya secara telepati, Apakah sungai ini benar-benar dapat menghancurkan jiwa seseorang? Saya bisa menjaminnya dengan nyawa saya. Orang ini tidak memahami teror sungai korosi tulang ini. Jika dia mengerti, saya jamin dia tidak akan berani melakukan ini. Willow Tri mencibir dalam hati. Mata Kinfei yang berkedip-kedip, dan dia menghela nafas dalam hati, mudah-mudahan dia tidak hidup kembali. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara membunuhnya. Dengan itu, Kinfei yang berbalik dan bergegas menuju negeri iblis jahat. Kemana kamu pergi? Pohon Willow bertanya dalam hati. Kekuatan saya saat ini tidak cukup untuk menyapu kota Bunga Persik, jadi saya harus meningkatkan kultivasi saya terlebih dahulu. Tunggu saya di kota Bunga Persik. Kinfei yang berkata tanpa menoleh ke belakang, lalu dia menghilang dari negeri iblis jahat. Sekelompok orang berlari mendekat dan memandang Pohon Willow dengan curiga. Penatua Pohon Willow, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Kata Pohon Willow dengan marah. Lalu kenapa kamu tidak bertanya padanya sebelumnya? Dengan kekuatanmu, kamu bisa membuatnya bertahan. Kenapa kamu membiarkan dia pergi? Seseorang bertanya. Apakah kalian semua buta? Apakah kamu tidak melihat situasinya sebelumnya? Pemuda yang jatuh ke sungai Korosi Tulang itu memiliki kemampuan surgawi yang bahkan dapat menekan kultivasi saya. Apakah menurut Anda dia orang biasa? Jangan ganggu aku. Jika kamu memiliki kemampuan, kejar dia ke negeri iblis jahat dan temukan dia sendiri. Kata Pohon Willow dengan tidak sabar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tersenyum malu, tidak berani mengatakan apapun. Willow Tree mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Ketika dia melihat beberapa orang dari kerajaan matahari surgawi, cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, orang-orang di Nether Hall, ikuti aku. Dengan itu, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Kelima lelaki tua itu segera mengikutinya. 1554 Saat malam semakin larut, tidak ada seorang pun yang terlihat di dataran di luar kota Bunga Persik. Namun, kota ini ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Jalanan dihiasi dengan lentera dan pita, dan arus orang tak ada habisnya. Semua restoran penuh dengan tamu. Di luar kota, sungai erosi tulang. Seorang pria muda berlumuran darah berjalan keluar dari pintu masuk negeri iblis dan berdiri di depan jembatan batu, memandangi kota Bunga Persik. Tidak hanya ada darah di tubuhnya, bahkan rambut dan matanya pun berwarna merah darah, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Malam ini, kota Bunga Persik tidak lagi damai. Pemuda berlumuran darah itu bergumam pada dirinya sendiri, melangkah ke jembatan batu, dan berjalan menuju kota Bunga Persik selangkah demi selangkah. Itu benar. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Pada saat ini, budidayanya telah melonjak ke puncak ranah Kaisar Perang Bintang Sembilan. Namun ketika dia sampai di tengah jembatan batu, Qin Fei Yang tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah ke jembatan batu. Matanya dipenuhi kejutan. Konfrontasi antara Zuge Mingyang dan Pohon Willow sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai, tetapi jembatan batu di bawah kakinya bahkan tidak retak. Terbuat dari apa? Dia membungkuk dan menyentuh jembatan batu. Rasa dingin segera mengalir dari telapak tangannya ke lengannya dan akhirnya menyapu seluruh tubuhnya. Namun setelah diamati dengan cermat, ia menemukan bahwa jembatan batu ini sebenarnya terbuat dari batu yang paling biasa. Namun, di jembatan batu ini, samar-samar dia bisa merasakan aura kekuatan suci. Kalau dipikir-pikir itu, jembatan batu ini telah ditempa oleh kekuatan ilahi, itulah sebabnya jembatan ini sangat sulit. Setelah mengetahui alasannya, dia berdiri dan terus berjalan menuju kota bunga persik. Tidak lama kemudian, dia berjalan ke gerbang kota dan mengamati tembok kota. Tembok kota tingginya lebih dari 10 meter dan seluruhnya hitam. Setiap batu bata memancarkan aura kuno. Ketika dia melihat ke tanah di bawah gerbang kota, niat membunuh muncul di matanya. Di tanah, ada totem naga dewa emas ungu. Seluruh totem tertanam di tanah. Baik itu orang yang masuk atau keluar kota, mereka harus berjalan melewati totem. Namun tidak ada seorang pun yang menjaga gerbang kota. Tidak masuk akal. Mata Kinfei yang terkatuk rapat. Desir. Tiba-tiba, sesosok diam-diam bergegas keluar. Itu adalah pohon wilau. Dia berdiri di samping Kinfei yang dan melihat totem di tanah. Dia berkata dengan suara rendah, saya baru saja menerima berita bahwa Zuge Mingyang membantai orang-orang kekaisaran matahari surgawi dan menara utama. Hal ini telah membuat khawatir Eselon atas dari kedua kekuatan. Sekarang, dua dewa palsu sedang bersiap untuk datang ke persik kota Mekar. Dewa palsu. Niat membunuh melintas di mata Kinfei yang, dan dia bertanya, saya ingat Anda pernah berkata bahwa kota bunga persik bukan milik vaksi manapun. Ya. Pohon wilau mengangguk. Karena itu bukan milik vaksi manapun, mengapa ada totem grid Kin di sini? Kata Kinfei yang. Ini. Pohon wilau ragu-ragu. Berbicara. Kata Kinfei yang. Tatapan wilau tri bergetar ketika dia dengan cepat berkata, saya bukan satu-satunya yang memahami niat kekaisaran matahari surgawi dalam melakukan hal ini. Semua orang di kota bunga persik sangat menyadarinya. Namun, tidak ada yang mengingatnya. Lagipula, Kin besar bukanlah apa-apa di dunia kura-kura hitam. Lagipula, tidak ada orang dari grid Kin di sini. Terus terang, apa hubungannya totem grid Kin yang diinjak-injak dengan kita? Kami tentu saja tidak akan menyinggung kerajaan matahari surgawi karena totem. Oleh karena itu, setiap orang memiliki sikap acuh-ta'acuh. Pohon wilau menjelaskan. Huh. Kinfei yang mendengus melalui hidungnya. Wilau tri tidak bisa menahan panik dan berkata, haruskah saya segera menangani totem ini? Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan naga ki udara ungu emas muncul, langsung menghapus totem di tanah. Dia kemudian berkata, bawa aku langsung ke benteng kerajaan matahari surgawi. Oke. Wilau tri menganggup dan membuka gerbang teleportasi. Ubah sedikit penampilanmu. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia melangkah ke gerbang teleportasi. Wilau tri mengeluarkan ilusori form elixir dan berubah menjadi seorang pria parubaya. Dia buru-buru mengikutinya. Kinfei yang memintanya untuk mengubah penampilannya demi kebaikannya sendiri. Karena begitu orang-orang kerajaan matahari surgawi melihat pohon wilau, mereka pasti akan menyeret aulan nether ke bawah bersama mereka. Desir Detik berikutnya. Kinfei yang turun di depan sebuah bangunan besar. Itu adalah istana megah yang tingginya lebih dari 100 meter. Itu mempesona dengan emas dan batu giyok dan memiliki aura yang luar biasa. Di depan pintu, ada dua pria parubaya yang menjaga. Mereka memiliki budidaya kaisar tempur bintang delapan. Di atas pintu, ada naga emas bercakar lima yang panjangnya lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya tampak terbuat dari emas dan terlihat sangat hidup. Di tanah di depan pintu, ada juga totem naga dewa ungu emas. Setiap orang yang masuk atau keluar harus menginjaknya. Pohon wilau segera muncul. Dia melirik kedua pria parubaya dan menunjuk naga emas bercakar lima di atas. Itu adalah totem kerajaan matahari surgawi. Siapa kamu? Ini adalah benteng kerajaan matahari surgawi. Silakan segera pergi. Kedua pria parubaya itu melirik Kinfei Yang dan pohon wilau, mengangkat alis dan berteriak. Jika ini bukan benteng kerajaan matahari surgawi, aku tidak akan datang. Kinfei Yang tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Flaming battle key diluncurkan dan meledak ke arah totem naga emas bercakar lima. Lancang. Kedua pria itu meraung. Enyah. Wilau Tri berteriak dengan dingin dan kekuatan sucinya meraung. Apa? Dia adalah dewa palsu. Musuh datang. Waspada. Ekspresi kedua pria itu berubah dan mereka langsung berteriak. Suara mendesing. Langsung. Sosok-sosok terus terbang keluar dari aula utama di depan mereka. Ketika orang-orang di jalan terdekat mendengar berita itu, mereka juga bergegas ke langit dan berdiri di langit, memandangi benteng kerajaan matahari surgawi. Itu dia. Pemuda asing itu. Bukankah dia memasuki negeri iblis? Kenapa dia ada di kota bunga persik? Tunggu. Lihatlah budidayanya. Dia sebenarnya adalah kaisar tempur bintang sembilan puncak. Kenapa aku ingat ketika aku melihatnya belum lama ini? Dia hanyalah kaisar tempur bintang enam. Semua orang gempar. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Flaming battle kim raung di langit dan mereka yang terbang tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Dengan ledakan keras, totem naga emas bercakar lima dan seluruh istana runtuh dalam sekejap. Bajingan. Beraninya kamu membuat masalah di benteng kerajaan matahari surgawiku. Satu demi satu sosok bergegas keluar dari debu dan asap, semuanya dipenuhi amarah. Willow 3 buru-buru mengingatkan, Tuan muda, Anda tidak bisa membunuh orang di sini. Kalau tidak, itu akan menimbulkan kemarahan publik. Kemarahan masyarakat. Itu hanya karena aku tidak cukup kuat. Qin Fei yang mencibir dan terbang sejauh sembilan puluh ribu mil. Berdiri di langit di atas kota, battle kimya yang menyala-nyala bergulung dan langit tampak berubah menjadi lautan api, bersinar ke segala arah. Willow 3 tersenyum tak berdaya dan hanya bisa mengikuti. Siapa kamu? Mengapa kamu menghancurkan benteng kerajaan matahari surgawiku? Seorang lelaki tua berambut putih memandangi istana yang hancur dan matanya dipenuhi amarah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang sambil berteriak dengan suara tegas. Akulah yang menginginkan hidupmu. Qin Fei yang berkata dengan dingin. Arogan. Orang tua berambut putih itu sangat marah. Dia melihat kekerumunan dan berkata, Semua orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Orang inilah yang memulainya pertama kali. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menyalahkan kerajaan matahari surgawi saya karena membunuh orang-orang di kota. Kamu orang gila yang berbuat jahat. Kamu pantas mati. Seseorang berteriak. Orang-orang lainnya mengangguk. Orang tua berambut putih itu tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang tiba-tiba naik ke langit. Totalnya ada lebih dari 30 orang. Tanpa kecuali, mereka semua adalah kaisar tempur puncak bintang 9. Barisan seperti itu sebenarnya cukup menakutkan. Namun, mereka masih sedikit kurang di depan Qin Fei yang lumpuhkan dia demi orang tua ini. Teriak lelaki tua berambut putih itu. 30 orang itu segera meledak dengan aura kaisar yang mengerikan dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Sekelompok semut berani melompat ke hadapanku. Kalian semua, mati. Mata Qin Fei Yang bersinar seperti kilat. Dia menggunakan pantom step dan seperti hantu, dia menyapu ke belakang salah satu orang. Dia segera mengangkat lengannya dan kelima jarinya seperti cakar elang. Dia meraih kepala orang itu dan meremukkannya di tempat. Jeritan bergema di langit malam. Darah segar berceceran di tanah. Kamu berani membunuh orang di kota. Terlalu banyak, terlalu banyak. Orang-orang meraung. Ah! Jeritan lain terdengar. Seorang pria parubaya berbaju putih dihancurkan oleh pukulan Qin Fei Yang. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Orang ini benar-benar menakutkan ketika dia menjadi gila. Pohon willow bergumam. Gunakan seni pertempuran dan jiwa pertarungan. Pupil mata lelaki tua berambut putih itu berkontraksi. Kekuatan pemuda ini jauh lebih kuat dari yang dia duga. Setelah mendengar perkataan lelaki tua berambut putih itu, orang-orang lainnya segera mundur. Mereka menggunakan battle arts dan mengaktifkan jiwa pertarungan mereka. Setiap battle art adalah battle art yang sempurna. Setiap jiwa pertarungan memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia, mengguncang dunia. Tapi ekspresi Qin Fei Yang tidak berubah. Dia mundur selangkah dan berdiri di depan willow tree. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak. Kekosongan terdistorsi pada saat ini, dan kekuatan ilahi bergulir di langit. Jurus keempat dari seni pengembalian kekosongan, pengembalian kekosongan. Ini sebenarnya adalah seni ilahi. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah dan dia meraung, mundur. Pada saat yang sama, dia bergegas ke langit dan berdiri di depan kekuatan tak kasat mata. Tangannya langsung membentuk segel di depan dadanya. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Willow tree berkata, namanya Mudawu, orang utama yang bertanggung jawab atas benteng di kota bunga persik. Dia juga memiliki seni ilahi. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Pantas saja benda tua ini berani datang dan menghalangi jalan. Ternyata dia juga punya divine art. Mengaung. Tiba-tiba. Raungan binatang buas bergema di langit. Di depan Mudawu, seekor binatang buas raksasa meraung dan menyerang. Itu adalah seekor harimau raksasa. Bulu di sekujur tubuhnya seperti satin, bersinar dengan cahaya kemasan. Ada karakter, raja di antara kedua alisnya. Sepertinya raja segala binatang telah turun, dan kekuatan sucinya mengintimidasi semua orang. Harimau raksasa itu mengaum dan menerkam kekuatan takasat mata dengan kekuatan ganas yang menakutkan. Kedua seni ilahi bertabrakan dengan suara keras. Gelombang kejut yang mengerikan langsung melonjak ke segala arah. Oh tidak, kota ini akan hancur. Di mana pohon wilau penatua. Saat ini, hanya dia yang bisa menghentikan gelombang kejut di kota bunga persik ini. Suruh dia keluar dan membantu. Semua orang meraung. Namun, orang-orang di Nether Hall juga bingung. Ini karena mereka tidak tahu ke mana perginya pohon wilau. Ledakan. Saat semua orang hendak melarikan diri, pohon wilau, yang berdiri di langit, akhirnya bergerak. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di atas kota. Dengan lambayan tangannya, gelombang kejut yang mengalir menuju kota langsung menghilang. Siapa dia? Dia melenyapkan gelombang kejut itu dengan lambayan tangannya. Apakah dia juga seorang dewa palsu? Semua orang terkejut. Seribu lima ratus lima puluh lima. Puff! Kebuntuan itu berlangsung sesaat. Mudau memuntahkan setegup darah dan terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Wajahnya pucat. Dia melihat ke arah Kinfei Yang lagi. Meski wajahnya pucat, dia berdiri dalam kehampaan dan tidak bergerak setengah langkah. Sangat kuat. Mudau memandang Kinfei Yang dengan kaget. Keduanya merupakan keterampilan ilahi dan keduanya berada di puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Bagaimana dia bisa kalah? Tidak ada ketegangan. Pohon Willow memandang Kinfei Yang dan kemudian ke Mudau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan bergumam. Tapi tiba-tiba, tubuh Kinfei Yang bergetar hebat. Wajahnya sepucat selembar kertas. Apa yang sedang terjadi? Mata Willow Tri membelalak tak percaya. Wajah Mudau juga penuh keterkejutan. Bukankah dia baik-baik saja sebelumnya? Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat lemah? Mungkinkah dia juga terluka parah dan hanya menanggungnya saja? Astaga! Tiba-tiba, Kinfei Yang berbalik dan terbang keluar kota. Berhenti. Melihat Kinfei Yang melarikan diri dengan panik, Mudau semakin yakin dengan pikirannya. Pada tabrakan sebelumnya, pria ini terluka parah. Dia segera berteriak keras dan mengejar Kinfei Yang dengan kecepatan ekstrim. Bukankah kamu tadi sangat arogan? Kenapa kamu lari sekarang? Kamu ingin pergi setelah membunuh seseorang? Kok bisa semudah itu? Orang-orang lain dari kekaisaran Tianyang, termasuk 30 kaisar tempur bintang 9 yang berada di puncak alam kaisar tempur bintang 9, meraung dengan marah dan mengejarnya. Ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Melihat ini, orang-orang dari kekuatan lain mengikuti satu demi satu. Willow Tree secara alami mengikuti, tetapi alisnya terkatup rapat. Apa yang Tuan Muda lakukan? Dia tidak percaya bahwa Mudau dapat melukai Kinfei Yang secara serius. Karena dia mengenal Kinfei Yang dengan sangat baik dan memiliki banyak trik. Terus terang, jika mereka bertarung dengan serius, 10 Mudau bukanlah lawan Kinfei Yang. Tapi kenapa dia memilih kabur? Tunggu. Tiba-tiba, Mudau, yang mengejar Kinfei Yang, sepertinya memikirkan sesuatu. Tubuhnya bergetar hebat, lalu dia menginjak rem dan berhenti di kehampaan. Dia menoleh untuk melihat pohon Willow, matanya penuh kewaspadaan. Orang ini sepertinya datang bersama pemuda itu. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu membunuhnya, aku tidak akan melakukan apapun. Kata pohon Willow dengan tenang. Terlihat bahwa Kinfei Yang tidak ingin dia ikut campur sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan berbalik dan pergi. Itu bagus. Mudau menghela nafas lega dan melanjutkan pengejarannya. Malam tiba. Dataran yang awalnya sunyi senyap tiba-tiba menjadi hidup. Kinfei Yang melesat melintasi langit seperti kilat, mendarat di jembatan batu, dan kemudian bergegas ke negeri iblis tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama kemudian, Mudaui pun membawa sekelompok orang dan dikejar ke negeri iblis. Namun, begitu mereka memasuki pintu masuk, mereka semua tercengang. Di mana dia? Ratusan mil di depan, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Kinfei Yang berada tepat di atas mereka. Di dalam kastil, Kinfei Yang memandang Mudaui dan yang lainnya di layar. Matanya penuh ejekan, lalu dia mengeluarkan kristal gambar itu. Eh. Tapi tiba-tiba, dia terkejut, dan kemudian dia tidak bisa menahan senyum pahit. Apa? Serigala bermata putih memandangnya dengan curiga. Kinfei Yang berkata, saya ingin mengirim pesan kepada Lu Xingchen, tetapi tiba-tiba saya teringat bahwa Lu Xingchen sudah mati. Kalau begitu kirim pesan ke Mu Qing. Saya ingat Anda telah membuat jembatan kontrak sebelumnya. Kata Serigala bermata putih. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua suara yang menusuk udara terdengar. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan bayangan dikampaan beralih ke arah kedalaman pegunungan iblis. Matanya tiba-tiba bersinar dengan kilatan cahaya. Dalam gambar tersebut, dua sosok muncul di udara. Siapa lagi selain Mu Qingchen dan Mu Tianyang? Meskipun Mu Tianyang hanyalah siluet samar-samar, kecepatannya sangat cepat, melintasi langit malam bersama Mu Qingchen. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Sudut mulut Kinfei Yang terangkat. Dia menyingkirkan kristal gambar itu dan muncul di atas pintu masuk. Orang-orang di luar juga memperhatikan Mu Qingchen dan Mu Qingchen. Jadi dia sedang menunggu Mu Tianyang. Pohon willow tiba-tiba sadar. Yang lain tidak tahu dan mengira mereka hanya lewat saja. Ketika mereka melihat Kinfei Yang muncul, mereka segera mengalihkan pandangan mereka dan menatap Kinfei Yang. Nak, jika kamu memiliki kemampuan, teruslah berlari. Mu Dau tersenyum sinis dan langsung melayang ke langit, menamparkan Kinfei Yang dengan telapak tangannya. Orang lain dari kekaisaran Tianyang takut Kinfei Yang akan melarikan diri lagi, jadi mereka semua membubung ke langit dan mengepung Kinfei Yang. Hai. Kinfei Yang tersenyum diam-diam. Saat bertarung dengan Mu Dau di kehampaan, dia mengirimkan pesan ke pohon willow, perhatikan baik-baik. Jika ada yang menyebut kekaisaran Tianyang, segera bunuh mereka. Ya. Willow Tri diam-diam merespons. Mata Kinfei Yang berbinar. Dari awal hingga akhir, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bukan saja dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia juga sengaja membuat dirinya terlihat sangat malu. Hem. Tuan, apakah itu Kinfei Yang? Pertempuran di pintu masuk segera menarik perhatian Mu Qing, dan dia bertanya dengan heran. Bang. Ledakan. Pertarungan tersebut terlihat sangat sengit. Penampilan Kinfei Yang memang sangat acak-acakan dan bingung. Dia tidak bisa mengalahkan mereka. Mu Qing berhenti di kehampaan dan memperhatikan sebentar, lalu dia mengirimkan pesan kepada Mu Tianyang, sepertinya Qi dan Mutiara darah benar-benar telah hancur. Jika tidak, dia pasti sudah mengeluarkannya sejak lama. Tidak. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia tidak mengalami luka sama sekali. Bajingan ini jelas sedang mempermainkan orang-orang itu. Mu Tianyang mendengus dingin. Mu Qing melihat lebih dekat dan menemukan bahwa memang benar demikian. Melihat Mu Qing dan Mu Dauu acu-ta'acu, Kinfei Yang berkata dengan marah, berapa lama kamu akan berdiri di sana. Datang dan bantu. Hmm. Kali ini, semua orang akhirnya mulai memandang Mu Qing dan Mu Dauu dengan serius. Kedua orang ini sebenarnya adalah kaki tangan orang ini. Tunggu. Apa yang salah dengan orang itu? Mengapa mereka hanya melihat siluet saja? Semua orang memandang Mu Tianyang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Karena mereka jauh sebelumnya, mereka hanya memperhatikan dua sosok terbang ke arah ini, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Mu Tianyang adalah tubuh energi. Melihat Mu Qing dan Mu Dauu masih tidak bergerak, Kinfei Yang mengangkat alisnya dan mendorong Mu Tianyang menjauh dengan telapak tangannya. Kemudian dia keluar dari pengepungan dan berlari ke Mu Tianyang dan Mu Dauu. Apa maksudmu? Bukankah kita sepakat untuk bekerja sama? Dia memelototi mereka berdua. Kamu masih berani menanyakan maksud kami? Aku belum bertanya padamu. Tahukah kamu bagaimana kami bisa lolos dari tangan macan tutul dewa emas itu? Ia mengejar kita sejauh puluhan ribu mil. Tahukah Anda betapa berbahayanya bagi kita saat itu? Jika bukan karena kemampuan Lord yang luar biasa, saya khawatir kita akan mati di bawah cakarnya sekarang. Mu Qing berkata dengan marah. Itu adalah sebuah kecelakaan. Saya pikir pohon willow bisa menaklukkannya. Siapa sangka pohon willow sangat lemah sehingga pada awalnya terluka parah oleh macan tutul emas? Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya dan tertawa malu. Mu Da Wu menilai Mu Qing dan Mu Tianyang dan tiba-tiba berteriak, karena mereka adalah kaki tangannya, bunuh mereka bersama-sama. Sekelompok orang segera menyerang mereka bertiga. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu melihatnya? Bahkan jika kamu tidak menyerang, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ini semua salahmu. Mu Qing memelototinya. Jangan seperti ini. Tahukah kamu siapa mereka? Mereka berasal dari kekuatan nomor satu di kota Bunga Persik. Selama kita membunuh mereka, kita bisa mendapatkan banyak harta karun. Termasuk artefak ilahi itu. Qin Fei Yang menghasut. Mata Mu Qing berbinar ketika dia mendengar tentang artefak dewa yang bisa dibandingkan dengan Chang Sui. Hati Mu Tianyang juga membara karena gairah. Jangan berlama-lama, cepat. Mereka masih memiliki dewa palsu dalam perjalanan mereka. Jika kita tidak menyingkirkan mereka terlebih dahulu, itu akan menjadi lebih merepotkan nantinya. Qin Fei Yang berteriak dan berbalik menyerang Mu Da Wu. Mu Tianyang melihat ke belakang Qin Fei Yang dan berkata dengan suara rendah, Kamu terlalu lemah, pergi ke kastil dan sembunyi dulu. Ya, Mu Qing mengangguk. Mu Tianyang melambaikan tangannya dan Mu Qing segera menghilang. Mengikuti dengan cermat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang seorang wanita tua. Orang ini juga seorang kaisar perang bintang sembilan. Kamu mendekati kematian. Wanita tua itu sama sekali tidak menatap Mu Tianyang. Siapa yang mencari kematian? Mu Tianyang tertawa sinis saat aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Apa? Dewa palsu. Mata wanita tua itu bergetar ketika dia berbalik dan melarikan diri. Ketika seluruh kekaisaran Tianyang melihat ini, mereka juga melarikan diri dengan panik tanpa menoleh ke belakang. Mu Da Wu awalnya ingin melawan Qin Fei Yang, tetapi ketika dia melihat kekuatan Mu Tianyang, dia segera berbalik dan melarikan diri. Kamu hanya tahu cara berlari sekarang. Sangat terlambat. Mu Tianyang tersenyum menghina. Tubuh energinya runtuh dan berubah menjadi rantai besi hitam legam, langsung memasuki bagian belakang kepala wanita tua itu. Ah! Diiringi teriakan, kepala wanita tua itu meledak di tempat. Tapi ini baru permulaan. Rantai besi itu menembus udara seperti mesin penuai, dan memasuki kepala orang lain seperti sambaran petir. Ah! Serangkaian jeritan bergema di langit. Satu demi satu, mereka terjatuh. Melihat Mu Tianyang membantai dengan gila-gilaan, Qin Fei Yang hanya berdiri di samping seperti penonton, menonton pertunjukan yang bagus. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Lebih dari tiga puluh orang musnah seluruhnya. Meskipun Mudawu memiliki seni ilahi, dia tidak luput dan dihancurkan oleh Mu Tianyang. Kekuatan yang sangat menakutkan. Siapa mereka? Semua orang takut konyol. Beberapa orang bahkan mulai mengungsi karena panik. Mata willow tree berkilat saat dia mentransmisikan suaranya, Tuan Muda, orang-orang yang melarikan diri pada dasarnya berasal dari kekaisaran Tianyang. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan menunjuk ke arah orang-orang yang melarikan diri, dan mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia memimpin untuk melewati kerumunan dan membunuh orang-orang itu. Apakah perlu bersusah payah untuk menangani kentang goreng kecil ini? Suara menghina Mu Tianyang bergema di kehampaan. Saat berikutnya, rantai besi yang ia ubah menjadi runtuh dan berubah menjadi puluhan ribu helai. Itu seperti helayan rambut yang menutupi langit dan bumi saat ditembakkan. Ah! Diiringi rentetan jeritan melengking, orang-orang yang melarikan diri itu berjatuhan satu demi satu dan tewas. Luar biasa! Qin Fei Yang mengacungkan jempol. Huh! Mu Tianyang memadatkan tubuh energinya dan mendengus dari hidungnya, aku tidak sepertimu, selama itu musuh, kamu harus segera membunuh mereka. Ya ya ya! Qin Fei Yang menganggup berulang kali. Kalian semua layak mati. Tiba-tiba, raungan marah terdengar, mengguncang langit dan bumi. Ledakan! Kemudian, kekuatan dewa yang menakutkan meluncur ke arah mereka seperti gelombang raksasa. Itu dia! Pohon Willow memandang ke langit di atas dataran dan mengirimkan suaranya ke Qin Fei Yang, Muh He ada di sini. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap dan diam-diam berkata kepada Willow Tree, sekarang adalah saat kritis, tidak boleh ada kecelakaan, untuk menghindari terlalu banyak orang berbicara dan mengungkap identitas Muh He. Segera bawa semua orang ke sini dan menjauhlah dari kami. Dipahami. 1556 Setelah pohon Willow pergi bersama anak buahnya, Qin Fei Yang segera melihat ke langit di atas dataran. Meskipun saat itu sudah larut malam dan bulan belum muncul, dia dapat dengan jelas melihat seorang pria parubaya bergegas ke arahnya dengan aura pembunuh. Pria parubaya itu tingginya sekitar 1,8 meter. Tubuhnya kurus dan dia mengenakan jubah panjang. Rambutnya berbintik-bintik dengan rambut putih dan dia dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan. Qin Fei Yang menyeringai dan berkata kepada Mutian Yang, selama kita membunuhnya, harta itu akan menjadi milik kita, ayo pergi. Selesai. Qin Fei Yang maju selangkah, mendarat di jembatan batu, dan bergegas menuju Muh He. Di dalam tas. Anda salah. Itu bukan milik kita. Ini milikku, milik Mu Tian Yang. Mu Tian Yang diam-diam mencibir dan dengan cepat mengejar Qin Fei Yang. Begitu dia menginjak jembatan batu, dia melihat sesuatu yang aneh. Namun, saat ini, tidak ada waktu untuk menyelidiki atau bertanya. Dia mengikuti dari dekat ke samping Qin Fei Yang. Secepatnya, keduanya bertemu Muh He. Muh He berkata dengan marah, siapakah kalian? Beraninya kamu menghancurkan Tianku? Dia hendak mengatakan bahwa mereka benar-benar berani menghancurkan benteng kekaisaran Tian Yang miliknya. Tapi Qin Fei Yang memotongnya dan berteriak, cukup omong kosong. Hari ini, kami tidak hanya akan menghancurkan wilayah Anda, kami juga akan membunuh Anda. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Muh He mengatakannya. Karena begitu Muh He mengungkapkan identitasnya, rencananya harus diumumkan sebagai kegagalan. Meskipun dia telah membunuh banyak orang dari kekaisaran Tian Yang, mereka hanyalah ikan kecil. Muh He di depannya adalah ikan besar. Jadi bagaimanapun juga, dia harus membiarkan Mu Tian Yang membunuh Muh He dengan tangannya sendiri. Hanya ketika Mu Tian Yang membunuh Muh He dengan tangannya sendiri, rencananya yang melelahkan tidak akan sia-sia. Arogan. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Muh He langsung marah. Saya sombong, apa yang dapat Anda lakukan? Mata Qin Fei Yang berlumuran darah saat dia dengan tegas menggunakan empat gerakan reruntuhan akhir dan menyerang ke arah Muh He. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Sungguh naif dan menggelikan. Mu dia tersenyum menghina. Dengan lambayan tangannya, kekuatan Dewa Palsu melonjak dan meledak menuju kekuatan tak terlihat yang dibentuk oleh empat gerakan reruntuhan akhir. Disertai dengan suara gemuruh yang keras, kekuatan tak kasat mata itu langsung dimusnahkan. Qin Fei Yang merasa tenggorokannya panas. Dia tahu segalanya tidak baik. Dia buru-buru memasuki kastil kuno dan segera mengeluarkan seteguk darah naga. Bagaimana itu? Yu Huang melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kekuatan keilahian palsu terlalu kuat. Tanpa mutiara kidarah, akan sulit untuk melawannya. Besiaplah. Kami mungkin membutuhkan bantuanmu nanti. Di luar. Muh He mengamati kehampaan dengan bingung. Dia benar-benar menghilang tanpa jejak. Mungkinkah? Tiba-tiba. Matanya dipenuhi dengan keserakahan saat dia menatap Mutianyang. Mutianyang berkata, Saya memang memiliki benda suci spasial, tetapi itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk merebutnya. Muh He mengamati Mutianyang dan matanya tiba-tiba membelalak. Dia berkata dengan terkejut, Kamu sebenarnya adalah tubuh energi yang terkondensasi dari Divine Sense. Kamu tidak mungkin menjadi dewa perang di masa lalu, kan? Astaga! Qin Fei Yang muncul lagi, dan darah di sudut mulutnya telah dibersihkan. Dia berkata dengan bangga, Itu benar, dia adalah dewa perang, jadi sebaiknya kamu bersikap bijaksana dan patuh berlutut dan memohon belas kasihan. Cek! 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 Mu dia terdiam. Tapi kemudian, wajahnya penuh dengan penghinaan. Jadi bagaimana jika kamu adalah dewa perang? Itu hanya beberapa halai Divine Sense sekarang. Aku bisa menghancurkan mereka dengan lambayan tanganku. Arogan! Mutianyang sangat marah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan telapak tangannya ke arah Muh He dengan kekuatan ilahi yang melonjak. Muh He tersenyum dingin dan meninju tanpa ragu-ragu. Kekuatan dewa palsu melonjak. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh energi Mutianyang segera runtuh dan mengerang pelan. Jelas sekali. Mutianyang terluka parah oleh Muh He. Tapi sebelum Muh He bisa tertawa, Divine Sense yang runtuh berubah menjadi rantai besi mematikan lagi dan langsung menuju ke perut bagian bawah Muh He. Huh! Muh He sepertinya sudah menduganya. Dia mendengus dan mengulurkan tangan kanannya secepat kilat. Dia meraih ujung rantai besi dan mengerahkan tenaga. Dengan dentang, ujung rantai besi itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Berengsek! Mutianyang meraung dan dengan cepat mundur ke sisi Qin Fei Yang. Dia memadatkan tubuh energinya dan berkata, dia menghancurkan seutas Divine Sense ku. Aku tidak bisa bermain denganmu lagi. Hmm! Qin Fei Yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat Mutianyang dan menemukan bahwa tubuh energi Mutianyang memang lebih tipis dari sebelumnya. Dia masih bisa melihat siluet sebelumnya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat siluetnya dengan jelas. Sepertinya Mutianyang tidak berbohong. Seutas Divine Sense-nya benar-benar dihancurkan oleh Muh He. Dalam hal ini, Mutianyang hanya memiliki dua halai rasa ilahi yang tersisa. Dia menjadi bersemangat. Jika dia menyerang sekarang, dia mungkin bisa mengambil kesempatan untuk menghancurkan Mutianyang sepenuhnya. Tidak-tidak. Meskipun mereka berada dalam hubungan kerjasama sekarang, dengan karakter Mutianyang, dia pasti tidak akan lengah. Begitu dia menyerang, dia pasti akan segera memasuki item luar angkasa. Qin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu kamu pergi ke artefak luar angkasa dulu. Aku akan membiarkan pohon Willow dan Yu Huang menyerang nanti. Begitu ada kesempatan, kamu segera keluar dan membunuhnya. Kamu Huang. Mutianyang tertegun dan bertanya, siapa Yu Huang? Qin Fei Yang menyeringai dan melambaikan tangannya. Yu Huang segera muncul di depan mereka begitu saja. Apa? Direbes tingkat demigod. Bajingan ini, kapan kamu menundukkannya? Mutianyang terkejut. Qin Fei Yang menatap Yu Huang sambil tersenyum, Saudaraku, apakah kami bisa meraih kemenangan hari ini atau tidak? Kami harus bergantung padamu. Serahkan padaku. Yu Huang tertawa. Warna tubuhnya dengan cepat berubah saat dia bergabung ke dalam kehampaan dan menyerang Mu He. Mata Mu He sedikit menyipit sambil mencibir, jadi kamu punya ular roh dewasemu. Pantas saja kamu berani sombong. Namun, jika kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan ular roh dewasemu ini, maka kamu sedang bermimpi. Divine Sense diluncurkan dan mencakup segala arah. Meskipun Yu Huang mengubah warna kulitnya dan menyatu ke dalam kehampaan, Divine Sense Mu He masih meresap. Segera, dia melihat jejak Yu Huang. Dia menyerang dengan kuat dan membanting telapak tangannya ke dalam kehampaan. Kekosongan terdistorsi. Ekor raksasa muncul dari udara tipis, membawa suara angin dan guntur yang memekakan telinga saat meluncur ke arah tangan Mu He. Ledakan. Ekor raksasa dan tangannya bertabrakan dalam sekejap. Mu He segera terlempar, kulit lengannya terkoyak. Yu Huang juga muncul dari kehampaan. Saat ini, sosoknya tingginya lebih dari beberapa ratus sang, seperti gunung yang megah, berdiri di langit dengan aura yang ganas. Namun, dalam konfrontasi sebelumnya, ekor raksasanya telah hancur oleh telapak tangan Mu He dan darah berceceran di mana-mana. Hanya itu saja, apa gunanya sombong? Yu Huang tertawa dengan nada menghina. Beraninya kamu. Mu diam raung. Sikapnya yang mengesankan seperti pelangi saat dia bergegas maju. Kaulah yang lancang. Yu Huang mendengus dingin. Tubuhnya yang besar mengguncang kehampaan saat ia menyerang Mu He. Kedua eksistensi tingkat demigod segera terlibat dalam pertempuran sengit di langit di atas dataran. Yu Huang ini tidak mungkin pantom senake yang kamu taklukkan di kediaman komandan tentara Kirin, kan? Mu Tianyang bertanya dengan heran. Bagaimana mungkin? Kultivasi kaisar ular hantu masih jauh dari level pesilat setengah dewa. Kata Qin Fei Yang. Mu Tianyang bertanya, Lalu, di mana kamu menaklukkan Yu Huang? Mata Qin Fei Yang bergedip dan dia berkata, kita akan membicarakan ini nanti. Sekarang, pergilah ke artefak spasial dan cari peluang secara diam-diam. Mu Tianyang menatapnya dalam-dalam dan kemudian menghilang. Dalam benda ilahi tata ruang. Dua demigod. Tuhan, fondasi Qin Fei Yang menjadi semakin menakutkan. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam. Ya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir saya pun harus menghormatinya. Mu Tianyang menghela nafas. Orang ini tumbuh terlalu cepat dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Mu Qing menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak mengeksposnya. Sebenarnya, Mu Tianyang sudah lama kagum pada Qin Fei Yang, tapi dia tidak menyadarinya. Mungkin dia sudah menyadarinya, tapi dia tidak mau mengakuinya. Ledakan. Retakan. Pertarungan di luar semakin intens. Datarannya telah hancur, dan itu adalah pemandangan kehancuran. Tapi kota bunga persik masih utuh. Qin Fei Yang memandang kota bunga persik dengan curiga, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat seorang lelaki tua berambut merah berdiri dengan bangga di tembok kota, melindungi kota bunga persik. Pohon willow mengatakan bahwa menara utama dan kekaisaran matahari surgawi mengirimkan para demigod. Mungkinkah dia demigod menara utama? Qin Fei Yang bergumam. Orang tua berambut merah itu sepertinya merasakan sesuatu dan juga mengalihkan pandangan dari Yuhuang dan Mu Hei ke Qin Fei Yang. Sepasang mata itu sepertinya terkondensasi dari api ilahi, sangat mencolok di langit malam, memberi orang rasa tertekan dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Qin Fei Yang sebenarnya takut dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Namun, ketakutan semacam ini langsung ditekan olehnya, dan dia menatap lelaki tua berambut merah itu tanpa mengelak. Orang tua berambut merah itu tampak sedikit terkejut. Dia tampak terkejut karena Qin Fei Yang berani menatap langsung ke arahnya. Sebaiknya kau tidak ikut campur dalam perselisihanku dengan kekaisaran matahari surgawi. Kalau tidak, meski kau berasal dari menara utama, aku tidak akan melepaskanmu. Qin Fei Yang diam-diam bergumam, lalu menoleh untuk melihat negeri iblis dan berteriak, cepat kemari. Suaranya seperti bel, bergema di langit. Hah! Muhy kaget, mungkinkah ada kaki tangan? Orang tua berambut merah itu juga melihat ke negeri iblis dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dengan siapa dia berbicara? Pada saat yang sama, di langit di atas punggung gunung di negeri iblis, juga terjadi keributan. Willow Tree dan yang lainnya berkumpul di sini. Kecuali Willow Tree, semua orang berbisik. Tiba-tiba, Willow Tree maju selangkah dan melayang ke langit. Hah! Langsung! Semua orang memandang Willow Tree secara serempak. Salah satu dari mereka berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan ikut campur? Itu baru saja terjadi. Sekarang Tuan Muda telah berbicara, saya pasti tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Pohon Willow tersenyum tipis, mendarat di jembatan batu, dan bergegas ke sisi Qin Fei Yang seperti kilat. Sebenarnya ada dewa palsu lainnya. Siapa kamu? Begitu Muhe melihat pohon willow muncul, dia menatap Qin Fei Yang dengan kaget dan marah, lalu meraung. Yu Huang berteriak, hentikan omong kosong itu, hari ini kamu pasti akan mati. Willow Tree menatap Muhe dan diam-diam berkata, Tuan Muda, Anda tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan Yu Huang, membunuhnya bukanlah masalah. Apa maksudmu? Qin Fei Yang terkejut dan diam-diam bertanya. Willow Tree tersenyum dan berkata, karena Yu Huang tidak hanya memiliki seni dewa, tetapi juga artefak dewa yang menakutkan. Itu benar. 1557 Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei Yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat pohon willow dan berkata, Saat kamu menangkapnya di lembah, kamu tidak mengambil artefak ilahinya. Ya. Tapi kemudian, setelah aku ditangkap olehmu, aku mengembalikannya ke kastil. Saat itu, kamu sedang mencari tumbuhan di luar dan tidak melihatnya. Pohon willow tersenyum pahit. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Pohon willow berkata tanpa daya, apakah ini termasuk mencari wall dan pulang ke rumah dengan mencukur bulunya. Semacam itu. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Namun, untuk mencegah kecelakaan, sebaiknya Anda mengambil tindakan dan membiarkan Yu Huang menunjukkan artefak sucinya. Oke. Pohon willow menganggup dan tiba-tiba melesat ke langit dan berteriak, Yu Huang, Tuhan muda telah memerintahkanmu untuk mengambil artefak sucimu dan membunuhnya dengan cepat. Artefak ilahi. Mu dia kaget. Manusia peliharaan, jangan bicara padaku dengan nada memerintah. Yu Huang menatap tajam ke arah pohon willow, tapi dia tidak terlalu banyak berdebat. Dia dengan cepat mundur ke pohon willow dan memanggil artefak sucinya. Pohon willow pun ikut geram saat mendengar kata, manusia hewan peliharaan. Namun di hadapan musuh, dia tidak ingin bersikap tidak masuk akal. Tapi yang lainnya. Misalnya, Mu He, lelaki tua berambut merah, dan Mutian Yang serta Mu King di artefak ilahi semuanya tercengang. Apakah mereka salah dengar? Pantom Senake sebenarnya menyebut orang ini sebagai hewan peliharaan manusia. Apa yang sedang terjadi? Dentang. Tiba-tiba, suara yang menghancurkan bumi meledak antara langit dan bumi. Beberapa dari mereka gemetar saat melirik Bei Ming Yu Huang. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka melihat sisik ular seukuran telapak tangan mengambang di kehampaan di depan Yu Huang. Sisik ular itu setipis sayap jangkrik dan berwarna emas. Itu mengeluarkan ketajaman yang mengerikan dan bahkan kekosongan menunjukkan tanda-tanda pecah. Sisik ular. Qin Fei yang terkejut. Terlihat bahwa ini adalah sisik ular sungguhan. Tapi bagaimana sisik ular bisa menjadi artefak dewa? Yu Huang meraung, bangunlah bersamaku. Pohon willow mengangguk. Energi kuasi keilahiannya melonjak menuju sisik ular. Sisik ular segera mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan dunia. Satu orang dan satu binatang segera mengambil sisik ular tersebut dan bertarung sengit dengan Mu He sambil menghidupkan kembali sisik ular tersebut. Ekspresi Mu He jelas mulai panik. Dia berteriak pada lelaki tua berambut merah itu, Wang Yuan Shan, berapa lama kamu akan berdiri di sana? Cepat datang dan bantu. Pria tua berambut merah itu melirik ke arah Yu Huang dan pohon willow sebelum dia melompat ke udara. Pada saat yang sama, mata Qin Fei yang berbinar. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah Wang Yuan Shan. Matanya bersinar karena kegilaan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini bergabung dalam pertempuran. Tiba-tiba, suara Wang Yuer terdengar di benak Qin Fei yang, Fei yang, apakah dia baru saja menyebut nama Wang Yuan Shan? Qin Fei yang terkejut dan menjawab, benar, ada apa? Wang Yuer berkata, kakek saya bernama Wang Yuan Shan, dia berasal dari pagoda utama, mungkinkah dia kakek saya? Apa? Kakek? Qin Fei yang tercengang. Ya. Saya mendengar dari kakek saya bahwa 10.000 tahun yang lalu, kakek saya dan ketua master pagoda sebelumnya memasuki reruntuhan dewa bersama-sama. Saat itu, nenek moyangmu juga ada di sana. Namun, pada saat itu, budidaya kakek saya masih berada di puncak alam kaisar perang bintang 9, dan dia tidak naik ke tingkat kedua. Belakangan, kakekku tidak kembali dari reruntuhan dewa. Kakekku mengira kakekku sudah meninggal di reruntuhan dewa. Kata Wang Yuer. Qin Fei yang bertanya, apakah kamu melihat kakekmu? Bagaimana aku bisa melihatnya? Tetapi saya tahu seperti apa rupa kakek saya, karena kakek saya sangat menghargai potretnya. Kata Wang Yuer. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan Wang Yuer segera muncul dari udara, dan berkata, cepat konfirmasikan. Wang Yuer melihat sekeliling dan segera memperhatikan lelaki tua berambut merah itu, dan ekspresinya menjadi bersemangat. Itu benar. Itu kakekku. 10.000 tahun yang lalu, dia terlihat seperti ini. Setelah mengatakan itu, Wang Yuer terbang menuju lelaki tua berambut merah itu. Begitu seseorang mencapai alam Kaisar Perang Bintang Sembilan, kecuali mereka menginginkannya, penampilan mereka tidak akan berubah. Tapi melihat tindakan Wang Yuer, ekspresi Qin Fei yang berubah, dan dia dengan cepat mengejarnya. Meskipun Wang Yuer mengenali Wang Yuan Shan, dia belum pernah melihat Wang Yuer sebelumnya. Melihat Wang Yuer terbang, dia pasti akan memperlakukannya sebagai musuh. Seperti yang diharapkan. Ketika Wang Yuan Shan melihat Wang Yuer terbang, matanya bersinar karena niat membunuh. Qin Fei yang buru-buru mentransmisikan suaranya, Penatua Wang, jangan lakukan itu, dia adalah kerabatmu. Wang Yuan Shan tercengang, memandang Qin Fei yang dengan jijik, dan mendengus, kamu adalah puncak alam Kaisar Perang Bintang Sembilan, dan kamu benar-benar menggunakan metode yang begitu tercelah, sungguh memalukan. Qin Fei yang merasa kesal, dan berpikir dalam hati, aku tidak berbohong padamu, dia adalah cicitmu. Cicit Perempuan. Wang Yuan Shan mengerutkan kening dan memandang Wang Yuer. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya, dia dari pagoda utama, bernama Wang Yuer, dan kakeknya bernama Wang Su. Apa? Tatapan Wang Yuan Shan bergetar, dan dia berhenti di kehampaan, menatap Wang Yuer dengan kaget. Desir. Wang Yuer terbang di depan Wang Yuan Shan, dan melihat wajah di depannya yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan air mata mengalir di wajahnya. Wang Yuan Shan bergumam, apakah Anda benar-benar cucu Suer? Suer secara alami adalah Wang Su. Wang Yuan Shan adalah kakek Wang Yuer, dan Wang Su adalah putra kandung Wang Yuan Shan. Ya. Wang Yuer menganggup berulang kali, melepas Leon Tin Giok dari lehernya, dan menyerahkannya kepada Wang Yuan Shan. Leon Tin Giok ini hanya seukuran jari kelingking, dan warnanya hijau tua, seperti kumpulan api alkimia. Wang Yuan Shan melihat Leon Tin Giok itu, dan matanya bergetar. Kemudian, dia mengambil Leon Tin Giok dari tangan Wang Yuer, menundukkan kepalanya, dan melihatnya dengan cermat beberapa saat, dan matanya menjadi basah. Wang Yuer berkata, saya mendengar dari kakek bahwa ini adalah pusaka keluarga Wang kami, jadi saya selalu memakainya. Itu benar. Ini adalah tanda cinta antara aku dan Nenek Buyutmu. Meski hanya sepotong batu Giok, ini sangat penting bagiku. Jadi, sebelum memasuki reruntuhan ilahi, aku takut mati di sini, jadi aku menyerahkannya kepada Nenek Buyutmu dan memintanya untuk menyimpannya dengan baik sampai aku kembali. Wang Yuan Shan bergumam. Kakek. Ketika Wang Yuer mendengar ini, dia langsung melompat ke pelukan Wang Yuan Shan. Nak, ini berat bagimu. Wang Yuan Shan juga sangat bersemangat, dan dia memeluk Wang Yuer dengan erat. Sudah 10.000 tahun berlalu, dan dia akhirnya melihat kerabat terdekatnya. Apa yang sedang terjadi? Ketika penduduk kota Bunga Persik, Mu Qing, dan Mu He melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Wang Yuan Shan tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia meraih bahu Wang Yuer dan bertanya, Nak, di mana Nenek Buyutmu? Apakah dia baik-baik saja? Nenek Buyut, dia telah meninggal. Wang Yuer berkata dengan sedih. Tubuh Wang Yuan Shan bergetar, dan dia berkata, bagaimana mungkin, meskipun kultifasi Nenek Buyutmu tidak sebaik milikku, tapi, itu benar. Saat itu, ketika dia melihat bahwa kamu tidak kembali dari kehancuran ilahi, dia menjadi depresi dan menangis sepanjang hari. Dalam waktu kurang dari dua tahun, dia meninggal di rumah. Kakek sendiri yang memberitahuku hal ini. Kata Wang Yuer. Mati. Wang Yuan Shan bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah pingsan, dan perlahan pingsan. Ah. Tiba-tiba, dia berbaring di udara dan meraung kesakitan, aku telah mengecewakanmu. Mengapa aku memasuki kehancuran ilahi saat itu? Maafkan aku, aku benar-benar minta maaf. Apakah kamu bertemu keluargamu? Melihat penampilan Wang Yuan Shan, jantungmu He berdetak kencang. Jika wanita itu benar-benar kerabat Wang Yuan Shan, situasinya akan buruk. Kakek. Jangan seperti ini. Aku yakin Nenek Buyut tidak ingin kamu begitu sedih untuknya di dunia bawah. Wang Yuer berjongkok di udara dan menghiburnya dengan suara rendah. Tidak. Aku seharusnya tidak memasuki kehancuran ilahi saat itu. Jika aku tidak memasuki reruntuhan ilahi, aku tidak akan terjebak di sini sampai sekarang. Kematian Nenek Buyutmu adalah salahku. Wang Yuan Shan menggelengkan kepalanya dengan panik. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam. Melihat ekspresi menyakitkan Wang Yuan Shan, dia bisa membayangkan seberapa dalam hubungannya dengan Nenek Buyut Wang Yuer. Dia berjalan ke depan, memandang Wang Yuan Shan, dan berkata, Penatua Wang, seperti kata pepatah, orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Apa yang Anda lakukan tidak ada artinya. Selain itu, terjebak di sini bukanlah sesuatu yang dapat Anda putuskan. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah menghargai keluargamu. Tatapan Wang Yuan Shan bergetar, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Fei yang dan kemudian ke Wang Yuer. Emosinya perlahan menjadi tenang. Dia bangkit, menyeka air matanya, memandang Wang Yuer, dan bertanya, Bagaimana kabar kakek dan orang tuamu? Mereka semua baik-baik saja. Dan kakek juga datang ke kehancuran ilahi. Kata Wang Yuer. Di mana dia? Wang Yuan Shan bertanya. Wang Yuer menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak ada di lantai pertama. Wang Yuan Shan berkata dengan heran, jika dia tidak ada di lantai pertama, bukankah itu berarti dia ada di lantai dua? Ya. Kakek telah menerobos ke alam semi-divinity. Alasan utama dia datang keruntuhan dewa kali ini adalah untuk mencarimu. Karena kakek tidak percaya kamu akan mati di sini. Berbicara tentang ini, Wang Yuer tersenyum dan berkata, tetapi saya tidak menyangka akan menemukan Anda terlebih dahulu. Ini sulit bagimu. Wang Yuan Shan membelai kepala Wang Yuer, wajah lamanya penuh kasih sayang. Ini sudah berakhir. Mereka benar-benar keluarga Wang Yuan Shan. Wajah muhe pucat, dan dia ingin menyingkirkan pohon willow dan Yuhu Wang dan melarikan diri. Tetapi pohon willow dan Yuhu Wang juga mengetahui niatnya dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Wang Yuan Shan melirik muhe dan tidak punya niat untuk bergerak. Dia memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Kamu, siapa dia? Dia. Wang Yuer melirik Qin Fei Yang dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu, pipinya memerah. Eh. Wang Yuan Shan tercengang. Dia memandang mereka berdua dan menunjukkan senyuman penuh arti. Jika dia masih tidak tahu, dia akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Hari ini, kamu harus mati. Yuhu Wang tiba-tiba berteriak. Qin Fei Yang dan yang lainnya segera menoleh. Mereka melihat bahwa sebagian besar sisik ular telah pulih pada saat ini dan dengan ganas menyerang muhe. Kekosongan di sekitarnya terus runtuh seolah-olah itu adalah akhir dunia. Tidak. Mu diam raung ngeri. Ledakan. Sisik ular itu tiba dalam sekejap dan langsung menghempaskan muhe ke tanah di bawahnya. Debu dan asap mengepul ke segala arah. Dia seharusnya sudah mati. Wang Yuan Shan bergumam. Wang Yuan Shan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak akan mati begitu saja. Qin Fei Yang dan Wang Yuan Shan memandang Wang Yuan Shan dengan heran. Wang Yuan Shan berkata, muhe ini mengembangkan seni dewa yang disebut tubuh Gadvian. Ia dapat menahan satu serangan dari artefak dewa. Tubuh iblis. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Wang Yuan Shan menganggup dan berkata, itu benar, tetapi tubuh Gadvian ini hanya dapat diaktifkan sekali sehari. Selama kamu tidak membiarkannya melarikan diri, kamu masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri. 1558. Dataran di bawah. Debu dan asap mengepul menutupi langit dan bumi. Dan di suatu tempat, muhe masih hidup. Tapi saat ini, wajahnya penuh ketakutan dan dia tidak memiliki keberanian untuk terus berjuang. Selanjutnya, pintu teleportasi telah terbuka di depannya. Dia bersiap untuk melarikan diri. Namun, saat dia melangkah ke portal, dia tiba-tiba merasakan sakit di perut bagian bawahnya. Disergap. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat perut bagian bawahnya dan melihat ujung belati berlumuran darah di perut bagian bawahnya. Benar saja, dia disergap. Siapa itu? Dia tiba-tiba terbakar amarah dan menoleh untuk melihat. Dia segera melihat Mutianyang berdiri di belakangnya. Namun, dia hanya bisa melihat garis samar-samar. Dia bahkan tidak tahu apakah Mutianyang itu laki-laki atau perempuan. Mutianyang bertanya dengan suara rendah, katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan hartamu. Apa? Kalian benar-benar memikirkan tentang harta karun kami. Mu, dia tercengang. Dia benar-benar meremehkan niat orang-orang ini. Mendengar suara Mutianyang, Kinfei yang tahu bahwa dia telah berhasil. Ku bilang dia tidak bisa lari. Kinfei yang tersenyum pada Wang Yuan Shan dan melambaikan tangannya. Hembusan angin tiba-tiba bertiup. Debu dan asap dengan cepat hilang. Mutianyang dan Muhe muncul di depan semua orang. Jadi itu dia. Sepertinya dia diam-diam mencari peluang. Wang Yuan Shan tiba-tiba menyadari. Desir. Kinfei yang maju selangkah dan mendarat di samping Mutianyang. Dia memandang Muhe sambil tersenyum. Kalian bahkan berani menyentuh harta karun kekaisaran Tianyang miliku. Kalian jelas bukan orang biasa. Siapa sebenarnya kalian? Muhe menatap mereka berdua dan berteriak. Kekaisaran Tianyang. Tatapan Mutianyang bergetar dan sangat terkejut. Kinfei yang melirik Mutianyang dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Tiba-tiba. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Aura pedang merah tersapu. Ah! Diiringi jeritan darah yang mengental, kepala Muhei langsung terpisah dari tubuhnya. Luka seukuran mangkuk mengeluarkan banyak darah. Mengapa kamu membunuhnya? Apakah kamu tidak mendengar dia menyebut Kekaisaran Matahari Surgawi? Mu Tianyang memelototikin Fei yang mati. Tuan Muhei sebenarnya terbunuh. Sementara itu, di tembok kota, semua orang tercengang. Mereka sulit mempercayai bahwa Dewa Palsu akan benar-benar mati di hadapan mereka. Segera beritahu orang-orang di ibu kota Kekaisaran bahwa Tuan Muhei telah dibunuh oleh seorang pengkhianat. Ada juga orang-orang dari Kerajaan Matahari Surgawi di kota itu. Mereka mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengirim berita itu kembali ke ibu kota Kekaisaran-Kekaisaran Matahari Surgawi. Adapun Kinfei yang, dia melihat Mu Tianyang saat ini dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Aku bertanya padamu sebuah pertanyaan. Apakah kamu tidak mendengar? Mu Tianyang meraung. Kinfei yang berkata, Saya tidak tuli, tentu saja saya mendengar Anda. Lalu kenapa kamu tidak menjawabku? Apa maksudmu? Tunggu. Kenapa kamu tersenyum begitu aneh? Mungkinkah? Kamu sudah tahu identitasnya sejak lama? Mu Tianyang terkejut. Ya. Kinfei yang mengangguk. Kekaisaran Matahari Surgawi dianggap sebagai kekuatan besar di dunia kura-kura hitam. Semua orang mengetahuinya dan tidak mungkin menyembunyikannya selamanya. Jadi, setelah kematian Muhei, tidak perlu menyembunyikannya dari Mu Tianyang. Kamu tahu? Mu Tianyang tertegun dan berkata, Kalau begitu, tahukah Anda, Kekaisaran Matahari Surgawi ini dan Kekaisaran Matahari Surgawi saya? Kamu adalah keluarga. Karena orang-orang di sini semuanya adalah anggota klanmu. Seperti orang yang jatuh di kakimu sekarang, dia adalah anggota klanmu, bernama Mu Hei. Kinfei yang tersenyum. Apa? Mu Tianyang tampak bingung. Anggota klannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada anggota klannya di sini? Mu dia. Dia belum pernah mendengar tentang dia. Sebenarnya orang-orang di sini semuanya dari dunia luar. Mereka berkembang biak di sini dan menciptakan peradaban baru. Di antara mereka, ada orang-orang dari Kerajaan Matahari Surgawi Anda. Dan Wang Yuan Shan Senior itu berasal dari Menara Utama dan juga Kakek Wang Yu. Kinfei yang tertawa. Bang. Ketika Mu Tianyang mendengar ini, rasanya seperti sambaran petir. Kalau begitu, dia membunuh anggota klannya sendiri dengan tangannya sendiri. Dan bahkan ada Dewa Palsu. Dan Kinfei yang mengetahui semua ini dan menipunya agar bergerak. Bukankah itu berarti ini adalah jebakan yang dibuat oleh Kinfei yang? Kinfei yang. Memikirkan hal ini. Mu Tianyang meraung dan berubah menjadi ribuan helai, membawa kemarahan yang mengerikan, dan menyerang ke arah Kinfei yang. Lancang. Beraninya kamu bersikap kasar kepada Tuan Muda, kamu mendekati kematian. Tapi kemudian. Yu Huang dan Pohon Willow meraung pada saat yang sama dan langsung berdiri di depan Kinfei yang. Kekuatan Dewa Palsu meluncur dan menyerang rasa ilahi Mu Tianyang. Faktanya, mereka mengira ketika Mu Tianyang mengetahui kebenarannya, dia pasti akan menjadi gila dan menyerang Kinfei yang, jadi mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan. Kali ini, mereka bergerak dengan tekad untuk mati. Karena dari sikap Kinfei yang yang biasa, terlihat bahwa Mu Tianyang telah memberinya banyak masalah. Jadi mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Mu Tianyang sepenuhnya. Dengan cara ini, masalah Kinfei yang akan berkurang satu kali lipat. Namun, Mu Tianyang tidak bodoh. Di hadapan dua Dewa Palsu, tidak ada peluang untuk menang. Oleh karena itu, ketika dia melihat Pohon Willow dan Yu Huang bergegas mendekat, dia mundur tanpa berpikir. Mau pergi? Tidak mungkin. Yu Huang meraung. Kekuatan Dewa Palsu meraung ke segala arah dan langsung terkondensasi menjadi batas kekuatan ilahi, menjebak rasa ilahi Mu Tianyang. Kaisar ini ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Yu Huang mencibir. Kinfei yang, kamu tercelah. Mu Tianyang meraung di batas kekuatan ilahi. Tercelah. Kinfei yang sedikit terkejut, lalu dia terkekeh. Seperti yang kamu katakan, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah banditnya. Hanya pemenang yang berhak tertawa sampai akhir. Sekarang, sudah sangat jelas bahwa aku lebih unggul dalam permainan ini. Mu Tianyang terdiam. Meskipun wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, dia pasti sangat membenci Kinfei yang saat ini. Kinfei yang memandang Mu Tianyang dan tiba-tiba menghela nafas dalam-dalam, Sejujurnya, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Berterima kasih padaku. Mu Tianyang curiga. Ya. Berterima kasih padamu. Karena jika bukan karena tekanan yang kamu berikan padaku, aku tidak akan tumbuh secepat itu. Jadi, aku akan membiarkan Yu Huang memberimu kematian cepat dan menghindari rasa sakit fisik. Setelah Kinfei yang berkata, dia menatap Yu Huang dan menganggup dengan keras. Yu Huang tertawa sinis dan segera bertindak. Ledakan. Namun, pada saat ini, kekuatan ilahi yang mengerikan turun. Mengikuti dengan cermat. Seorang pemuda berambut putih muncul dari udara tipis di atas dataran. Orang ini tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan jubah putih, rambut putihnya berkibar tertiup angin, dan ada aura arogan yang tak tertahankan di antara alisnya. Mu Singkong. Begitu mereka melihat orang ini, wajah semua orang berubah warna dan dipenuhi ketakutan. Murid Wang Yuan Shen juga berkontraksi. Mu Singkong. Ketika Mu Tianyang mendengar nama ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan menatap pemuda berambut putih itu. Pada saat ini, jika dia bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia akan menemukan bahwa wajahnya penuh rasa tidak percaya. Siapa yang membunuh Mu Hei? Mu Singkong mengamati kerumunan, matanya agresif. Qin Fei yang hendak berbicara. Tapi saat ini, Mu Tianyang meraung, Singkong, ini aku, apakah kamu tidak ingat aku? Pada saat yang sama, masa lalu yang berdebut tanpa sadar muncul di benaknya. Di masa lalu, ketika dia memimpin kekaisaran Tianyang, lahirlah seorang jenius yang mengejutkan. Jenius ini adalah Mu Singkong. Dia masih ingat. Mu Singkong ini membutuhkan waktu kurang dari 300 tahun untuk masuk ke ranah kaisar perang, yang menyebabkan kegemparan pada saat itu. Dan karena Mu Singkong sangat berbakat, dia memberikan perhatian khusus pada Mu Singkong. Tidak peduli apa yang diinginkan Mu Singkong, selama dia bisa memuaskannya, dia akan setuju. Meskipun pada saat itu, Mu Tianyang adalah seorang kaisar yang mulia, hubungan keduanya adalah hubungan seorang guru dan seorang teman. Namun, itu juga karena bakat Mu Singkong sehingga karakternya agak sombong. Tahun itu, Mu Singkong hanyalah kaisar perang bintang dua, tetapi dia bersikeras untuk memasuki situs dewa. Dia sangat gigih dan tidak bisa dibujuk untuk kembali. Tak berdaya, Mu Tianyang hanya bisa setuju. Tapi begitu Mu Singkong pergi, dia tidak pernah kembali. Pada waktu itu, melihat Mu Singkong tidak keluar dari situs dewa, Mu Tianyang merasa sedih untuk beberapa saat. Tapi dia tidak menyangka Mu Singkong benar-benar ada di sini. Tidak hanya dia masih hidup dan sehat, kekuatannya bahkan telah mencapai alam dewa palsu. N. Mu Singkong memandang Mu Tianyang dan sedikit mengernyit. Mengapa ada bau yang familiar? Tunggu. Aura ini. Mungkinkah? 1559. Itu aku. Mu Tianyang mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidakkah aku mendengar bahwa kamu terjatuh? Dan, kenapa kamu menjadi seperti ini? Mu Sing Sing bertanya, terlihat sangat bersemangat. Kaisar. Wang Yuan Shan tercengang. Dia memandang Mu Tianyang, dan sebuah nama perlahan muncul di benaknya. Mungkinkah dia kaisar terakhir ke Kaisaran Tianyang, Mu Tianyang? Menghadapi pertanyaan Mu Tianyang, Mu Tianyang menghela nafas dalam-dalam dan berkata, ceritanya panjang. Mu Sing Sing tidak bertanya lagi. Dia menunjuk ke arah Qin Feiyang, pohon willow, dan Yu Huang dan bertanya, siapa mereka? Mu Tianyang tiba-tiba menunjuk ke arah Qin Feiyang dan berkata, dia adalah keturunan Qin Batian, Qin Feiyang. Apa? Ada lagi keributan di antara kerumunan. Bahkan Wang Yuan Shan pun tercengang. Anak ini adalah keturunan Kaisar Qin. Wang Yuan Shan bertanya, eh, apakah ini benar? Wang Yuer mengangguk. Terkesiap. Wang Yuan Shan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka anak ini memiliki latar belakang yang begitu kuat. Tidak heran anak ini mulai membuat rencana jahat terhadap rakyat ke Kaisaran Tianyang. Mu Sing Sing juga memandang Qin Feiyang dengan kaget. Mu Tianyang berkata lagi, bakat anak ini luar biasa. Dia bahkan lebih luar biasa daripada kamu saat itu. Dia bahkan menghidupkan kembali darah naga ungu emas dan memperoleh warisan Qin Batian. Apa? Darah naga ungu emas? Warisan Kaisar Qin. Sekali lagi, semua orang sangat terkejut. Mereka memandang Qin Feiyang seolah-olah sedang melihat monster, penuh rasa tidak percaya. Ledakan. Tiba-tiba. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Mu Sing Sing. Dia mengucapkan kata demi kata, karena dia adalah keturunan Qin Batian, terlebih lagi kita tidak bisa membiarkan dia keluar dari sini hidup-hidup. Setelah mengatakan itu. Dia menukik ke bawah dan membunuh Qin Feiyang. Tidak. Mu Tianyang buru-buru berteriak. Tapi Mu Sing Sing menutup telinga terhadapnya, matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dengan Kaisar ini di sini, beraninya kamu bertindak begitu lancang. Yu Huang sangat marah. Dia mengangkat ekor raksasanya dan membantingnya ke arah Mu Sing Kong. Kekosongan itu berputar dengan gila-gilaan seolah-olah hendak terbelah. Willow Tree juga naik ke udara untuk menemui Mu Sing Kong. Tapi tiba-tiba. Mu Sing Sing berputar di udara dan melayangkan pukulan ke penghalang. Kekuatan dewasemunya melonjak keluar. Retakan. Penghalang itu hancur di tempat. Oh tidak. Ekspresi pohon willow berubah. Mu Sing Sing tidak ingin membunuh Qin Feiyang. Dia hanya ingin menarik mereka pergi dan menyelamatkan Mu Tianyang. Mu Sing Sing berteriak. Tuan Raja, ikuti saya. Selesai berbicara. Mu Sing Sing segera berbalik, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju pegunungan di sebelah kota Bunga Persik. Mu Tianyang buru-buru mengejarnya. Dia bahkan tidak menoleh dan meraung. Qin Feiyang, aku mengaku kalah hari ini. Namun, jalan masih panjang di masa depan. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar kembali dua kali lipat. Mengejar. Yu Huang berteriak. Jangan mengejar. Qin Feiyang melambaikan tangannya. Yu Huang berhenti di kehampaan dan menatap Qin Feiyang dengan curiga. Dengan kecepatan mereka, kamu mungkin tidak bisa mengejarnya. Terlebih lagi, meskipun kamu bisa mengejarnya, aku khawatir kamu tidak bisa mempertahankannya. Jangan buang waktu. Kata Qin Feiyang. Yu Huang mengangkat alisnya, tubuhnya dengan cepat menyusut, dan mendarat di depan Qin Feiyang, bertanya, tidakkah menurutmu sayang untuk melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Disayangkan. Qin Feiyang terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku itu tidak disayangkan, sebaliknya, aku cukup senang. Senang. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kata Yu Huang. Willow Tree juga memandangnya dengan aneh. Ya. Sangat senang. Karena dengan cara ini, aku punya kesempatan untuk mengakhiri hidupnya dengan tanganku sendiri. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Eh. Pria dan binatang itu tercengang. Hanya karena alasan ini. Itu benar-benar membuat mereka terdiam. Keturunan Kaisar Qin, Qin Feiyang, senang bertemu denganmu. Pada saat ini, Wang Yuan Shan datang dan berkata sambil tersenyum. Halo, senior. Qin Feiyang menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Wang Yuan Shan tertawa dan menatap Qin Feiyang, mata lamanya penuh kegembiraan. Yu Huang melirik Wang Yuan Shan, memandang Qin Feiyang dan pohon willow, dan berkata dengan curiga, apa yang membuat orang tua ini begitu bahagia. Qin Feiyang juga penuh keraguan. Kamu tidak tahu. Kalian semua benar-benar bodoh. Willow 3 diam-diam membenci Qin Feiyang dan Yu Huang, dan berkata melalui transmisi suara, Wang Yuan Shan sangat bahagia, itu pasti karena Wang Yu Er. Apa hubungannya ini dengan Wang Yu Er? Yu Huang bahkan lebih bingung. Tentu saja ada hubungannya dengan itu. Tuan muda adalah orang yang disukai Wang Yu, jadi menurut Wang Yuan Shan, Qin Feiyang adalah menantu dari keluarga Wangnya. Kata pohon willow. Menantu. Bibir Yu Huang bergerak-gerak, segalanya belum terjadi. Selain itu, Qin Feiyang sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu tentang Wang Yu Er. Qin Feiyang juga sedikit tidak berdaya, dan berkata melalui transmisi suara, Pohon willow, mundur dulu. Mundur. Pohon willow curiga. Qin Feiyang berkata diam-diam, Kembalilah ke kota Bunga Persik dulu, saya akan menghubungi Anda jika ada sesuatu. Baiklah. Pohon willow mengangguk. Kemudian, keduanya mengeluarkan kristal gambar dan membuat jembatan kontrak. Willow 3 membuka pintu teleportasi dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Wang Yuan Shan bertanya, Feiyang, kemana dia pergi? Dia memanggil Qin Feiyang begitu akrab, seolah dia memperlakukannya sebagai keluarga. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum, saya memintanya untuk menangani masalah pribadi. Karena ini adalah masalah pribadi, dia pasti tidak bisa menyelesaikannya. Wang Yuan Shan berkata sambil tersenyum, ikuti orang tua ini ke kota. Masuk ke kota. Qin Feiyang memandang kota Bunga Persik dengan ekspresi ragu-ragu. Wang Yuan Shan bertanya, apakah Anda mengkhawatirkan orang-orang ke Kaisaran Matahari Surgawi? Tanpa menunggu jawaban Qin Feiyang, Wang Yuan Shan berkata sambil tersenyum, tidak perlu khawatir. Dengan menara utama saya membantu Anda, bahkan jika mereka datang mencari Anda, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap Anda. Betapa bersemangatnya. Sepertinya Wang Yuan tidak akan bisa melarikan diri sebagai menantu perempuan. Yu Huang tertawa diam-diam. Tutup mulutmu. Qin Feiyang memelototi Yu Huang. Kemudian, dia memandang Wang Yuan Shan dan berkata sambil tersenyum, rasa hormat tidak bisa menggantikan kepatuhan. Senior, tolong. Bagus-bagus-bagus. Wang Yuan Shan tertawa keras dan membawa Wang Yu kembali ke kota Bunga Persik. Saya harap ini tidak terlalu merepotkan. Qin Feiyang bergumam dan mengejar keduanya. Belum tentu. Lihatlah betapa Wang Yuan Shan menyukai Wang Yu er. Demi kebahagiaan seumur hidup Wang Yu, dia mungkin memaksamu menikahinya. Yu Huang tersenyum jahat. Qin Feiyang berkata tanpa daya, tidak bisakah kamu berbicara lebih sedikit. Raja ini mengatakan itu agar kamu bersiap secara mental terlebih dahulu. Tidak disangka bahwa kamu menganggap raja ini bertele-tele. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai niat baik. Jika kamu benar-benar tidak mau, katakan saja, dan raja ini akan segera membawamu pergi. Yu Huang mengirimkan transmisi suara dengan ketidakpuasan. Lupakan. Apa menurutmu aku tidak tahu kalau kamu tidak sabar melihatku dalam masalah, apalagi masalah besar seperti ini. Qin Feiyang memutar matanya. He he. Kita belum lama bersama, namun kamu sangat mengenal raja ini. Kamu tidak mungkin menjadi cacing gelang di perut raja ini, kan? Yu Huang tertawa sinis. Qin Feiyang mengusap keningnya. Mengapa dia bertemu pria lain yang tidak bisa diandalkan? Selama percakapan. Qin Feiyang mengikuti di belakang Wang Yuan Shan dan memasuki kota bunga persik. Tembok kota dan kedua sisi jalan dipenuhi orang, dengan rasa ingin tahu mengukur Qin Feiyang. Keturunan Kaisar Qin. Manusia kedua di dunia yang memiliki darah naga ungu emas. Luar biasa. Kali ini, dunia kura-kura hitam mungkin akan semarak. Itu benar. Kaisar Qin menghancurkan Kekaisaran Matahari Surgawi. Orang-orang Kekaisaran Matahari Surgawi sangat membenci rakyat Qin besar. Sekarang keturunan Kaisar Qin telah memasuki dunia kura-kura hitam, orang-orang Kekaisaran Matahari Surgawi pasti akan memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Wang Yuan Shan mengangkat alisnya dan berkata dengan keras, semuanya bubar, tidak ada yang bisa dilihat. Semua orang di sini sedikit takut pada Wang Yuan Shan. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar Wang Yuan Shan berbicara, semua orang pergi dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang. Namun, mereka terus berdiskusi. Lebih-lebih lagi. Seribu lima ratus enam puluh. Penatua Liu. Tiba-tiba, kerumunan menjadi gempar. Willow Tri perlahan keluar dari kerumunan. Saat ini, dia telah mendapatkan kembali penampilan aslinya. Dia berdiri tegak dan tersenyum lembut, memberikan rasa keintiman yang tak bisa dijelaskan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dia lah yang membunuh Mu He bersama Yu Huang. Tetua, kemana kamu pergi? Tahukah kamu, Mu He dari Kerajaan Matahari Surgawi dibunuh oleh Qin Feiyang? Qin Feiyang ini adalah keturunan Kaisar Qin. Sekelompok orang dari Neter Hall segera berlari ke Willow Tri dan berbisik. Keturunan Kaisar Qin. Willow Tri berpura-pura terkejut dan berjalan ke arah Qin Feiyang. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, saya pohon willow dari Aula Neter. Salam, adik Qin. Manusia hewan peliharaan ini pandai berakting. Yu Huang bergumam. Qin Feiyang tersenyum dan membalas salamnya pada pohon willow. Willow Tri pura-pura tidak tahu dan bertanya, adik, ku dengar kau adalah keturunan Kaisar Qin. Qin Feiyang mengangguk. Saya tidak menyangka keturunan Kaisar Qin muncul di sini. Senang berkenalan dengan Anda. Adikku, maukah kamu memberiku kehormatan untuk datang ke Neter Hall? Pohon willow tersenyum. Wang Yuan Shan mengangkat alisnya dan berkata, pohon willow, apa maksudmu? Menurutmu apakah aku tidak ada? Willow Tri tertawa dan berkata, semua orang di dunia kura-kura hitam tahu tentang sifat pemarah tetua Wang. Beraninya aku mengabaikan keberadaanmu. Berhentilah bersikap sinis. Wang Yuan Shan mendengus dingin. Saya tidak akan berani. Lagi pula, kamu mendapat dukungan dari Liga Fangu. Neter Hall ku tidak bisa menyinggung perasaanmu. Willow Tri berkata sambil tersenyum, tetapi siapapun yang bukan idiot tahu bahwa dia sedang mengejek Wang Yuan Shan. Bagaimana mungkin Wang Yuan Shan tidak mengerti? Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Qin Fei Yang melirik mereka berdua. Bau mesiu terlalu menyengat. Haha. Willow Tri tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Adik, masa depan masih panjang. Mari kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Setelah mengatakan itu. Lalu, dia membawa orang-orang pavilion Neter pergi. Tentu saja, dia tidak terlalu ingin mengundang Qin Fei Yang. Itu hanya untuk pertunjukan. Setelah Willow Tri pergi, Wang Yuan Shan akhirnya menarik pandangannya. Melihat Qin Fei Yang dan Wang Yu Er, dia mendapatkan kembali tatapan ramahnya dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi. Wang Yu Er mengikutinya dengan patuh. Yu Huang melirik ke belakang Wang Yuan Shan dan diam-diam menghela nafas, sepertinya ada banyak perselisihan di sini juga. Qin Fei Yang mengangguk. Mengesampingkan segalanya, hanya menara utama dan pavilion Neter yang memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan di antara mereka. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang berkilat, dan dia diam-diam menggumamkan beberapa kata kepada Yu Huang. Mata Yu Huang berbinar, dan dia segera menyatu dengan langit malam dan menghilang tanpa jejak. Di aula yang megah, Wang Yuan Shan duduk di kursi utama, dan Wang Yu Er duduk di sampingnya. Adapun Qin Fei Yang, dia duduk di hadapan Wang Yuan Shan. Dua wanita muda berpakaian pelayan masuk dengan teko dan menyeduh teh untuk mereka bertiga satu per satu. Kemudian, mereka diam-diam mundur ke samping. Namun, entah itu dua pelayan atau penjaga di luar, mereka sesekali melirik Qin Fei Yang, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Wang Yuan Shan mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia memandang Qin Fei Yang dengan sangat serius dan berkata, Fei Yang, di masa depan, sebaiknya kamu menjauh dari pohon willow itu. Qin Fei Yang sedang minum teh. Ketika dia mendengar ini, dia sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Senior, mengapa kamu mengatakan itu? Pohon willow ini adalah tetua dari pavilion nether, dan pavilion nether bahkan lebih tua dari menara utama kita. Kekuatannya sangat menakutkan. Sedangkan pohon willow ini, meskipun dia tampak sopan, dia sebenarnya adalah penjahat yang sok suci. Kata Wang Yuan Shan. Wang Yuer tersenyum dan berkata, Kakek, kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, kita sudah tahu orang seperti apa pohon willow itu karena pohon willow yang membawa kita ke sini. Orang yang membunuh Muhe bersama Yu Huang juga adalah willow pohon yang menyamar. Kinfei yang mengangkat alisnya. Dia tidak pernah menyangka Wang Yuer akan benar-benar memberitahu Wang Yuan Shan tentang masalah ini. Itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Apa? Pohon willow membawamu ke sini. Wang Yuan Shan terkejut. Ini. Kinfei yang melirik Wang Yuer dan mengangguk ke arah Wang Yuan Shan. Itu benar. Karena dia sudah mengungkapkannya, tidak ada yang disembunyikan. Bagaimana kamu tahu pohon willow? Kenapa dia membantumu membunuhmu He? Wang Yuan Shan curiga. Ceritanya panjang. Bukankah Nona Yuer ingin mengatakannya? Anda bisa bertanya padanya kapan Anda punya waktu. Kinfei yang tersenyum tipis. Wang Yuan Shan memandang Wang Yuer. Ketika Wang Yuer mendengar kata-kata Kinfei yang, tubuh halusnya sedikit menegang. Ini karena dia menyadari bahwa apakah itu ekspresi Kinfei yang atau cara dia berbicara sebelumnya, semuanya agak berbeda dari sebelumnya. Sepertinya ada sedikit rasa dingin. Wang Senior, Nona Yuer tahu apa yang ingin Anda ketahui. Anda dapat bertanya padanya jika Anda memiliki pertanyaan. Masih ada yang harus kuurus, jadi aku tidak akan mengganggumu. Jika aku punya waktu nanti, aku akan datang dan berkunjung lagi. Kinfei yang tiba-tiba berdiri dan tersenyum. Ini. Wang Yuan Shan tercengang. Dia bahkan belum menghangatkan kursinya, kenapa dia sudah pergi. Jejak kepanikan muncul di wajah Wang Yuer. Selamat tinggal. Kinfei yang menangkupkan tangannya ke arah Wang Yuan Shan dan tersenyum pada Wang Yuan Shan. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar aula tanpa menoleh ke belakang. Wang Yuan Shan benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, Wang Yuan Shan buru-buru bangkit dan mengejarnya. Dia menarik lengan Kinfei yang dan bertanya, mau kemana? Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak tahu, mengapa kamu pergi? Apakah karena aku memberitahumu tentang pohon willow? Wang Yuan berkata dengan cemas. Kinfei yang berkata, karena kamu mengetahuinya di dalam hatimu, mengapa kamu masih mengatakannya? Memang benar demikian. Wang Yuan bergumam. Tahukah kamu kenapa aku mengubah penampilan willow tree? Saya tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah mengikuti saya. Tapi kamu bahkan tidak bertanya padaku dan langsung memberitahu kakekmu. Tahukah kamu apa yang akan dilakukan orang-orang di Aula Neter terhadap pohon willow jika fakta bahwa dia mengikutiku terungkap? Mereka pasti akan membunuhnya. Kata Kinfei yang berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya agar nadanya tidak terdengar terlalu agresif. Wang Yuan berkata, Apa salahnya memberitahu kakekku? Jika kakekmu bukan dari menara utama, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi masalahnya kakekmu berasal dari menara utama, dan statusnya tidak rendah. Menara utama dan Aula Neter selalu berselisih. Bisakah kamu yakin dia tidak akan menggunakan masalah ini untuk membuat keributan besar? Kata Kinfei yang Saya Wajah Wang Yuan menjadi sedikit pucat. Aku bisa mengerti. Kamu tidak menyembunyikan apapun karena kamu mempercayai kakekmu. Tapi kamu harus memahamiku. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Saya, Kinfei yang tidak pernah mempercayai siapapun dengan mudah, apalagi seseorang yang baru saya temui. Tetaplah di sini dan ngobrol baik-baik dengan kakekmu. Saat aku pergi, aku akan datang menjemputmu. Jika kamu tidak ingin pergi, sebaiknya kirimkan aku pesan terlebih dahulu dan beritahu aku. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia membuka pintu teleportasi dan masuk. Apakah aku lebih penting, atau Willow Tree lebih penting? Apakah kamu akan meninggalkanku demi Willow Tree? Wang Yuer berkata dengan marah. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Langkah kaki Kinfei yang berhenti sebentar, lalu dia berkata tanpa menoleh ke belakang, dan dengan cepat menghilang. Wang Yuer sangat cemas dan hendak mengejarnya. Tapi saat ini, Wang Yuan Shan keluar dan melihat ke pintu teleportasi. Dia berkata dengan heran, pacar kecilmu benar-benar pergi. Wang Yuer melirik Wang Yuan Shan dan kemudian ke pintu teleportasi yang menghilang. Dia berbalik dan berlari ke Aula, berbaring di atas meja dan menangis dengan sedihnya. Kamu, ada apa? Apakah dia mengganggumu? Beritahu kakek, kakek akan pergi dan menyelesaikan masalah dengannya. Wang Yuan Shan bergegas masuk dan berkata dengan cemas. Wang Yuer berkata, itu bukan urusanmu. Biarkan aku sendiri sebentar. Wajah Wang Yuan Shan menegang. Dia berbalik untuk melihat pintu teleportasi yang menghilang dan cahaya dingin muncul di matanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, samar-samar dia mendengar Wang Yuer menyebut pohon willow ketika dia berada di dalam. Sepertinya Yuer telah memberitahunya tentang pohon willow, yang membuat Qin Fei yang marah. Beraninya kamu menindas keturunanku. Bahkan jika kamu adalah keturunan Kaisar Qin, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berjalan keluar Aula dan berteriak, teman-teman. Suara mendesing. Seorang pria parubaya menembus langit malam dan mendarat di depan Wang Yuan Shan seperti kilat. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Tuan. Pria ini tingginya sekitar 1,9 meter dan memiliki bekas luka sepanjang jari di sudut mulutnya. Dia tampak sedikit menakutkan. Wang Yuan Shan membisikkan beberapa kata di telinga pria parubaya itu. Ya, Pak. Setelah mendengarkan, pria parubaya itu menjawab dengan hormat. Dia berbalik dan melayang ke langit, menghilang ke langit malam. Larut malam. Di benteng kekaisaran Tianyang. Seorang pemuda berambut darah muncul dari udara. Itu adalah Qin Fei Yang. Benteng kekaisaran Tianyang telah hancur menjadi reruntuhan. Tidak ada seorang pun di sekitar. Itu sangat sunyi. Qin Fei Yang berjalan ke reruntuhan sendirian dan melihat sekeliling seolah sedang menunggu sesuatu. Suara mendesing. Segera. Sinar cahaya keluar dari tanah di suatu tempat di reruntuhan. Siapa lagi selain Yu Huang? Namun, ketika melihat Qin Fei Yang, dia sedikit terkejut. Ia terbang ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, bukankah kamu pergi ke benteng menara utama bersama Wang Yuer? Di mana Wang Yuer? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, saya mengkhawatirkanmu, jadi saya datang untuk melihatnya. Yu Huang memutar matanya dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Apakah terjadi sesuatu? Ya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Wang Yuer memberitahu Wang Yuan Shan bahwa pohon willow mengikuti kita. Sejujurnya, saya sedikit marah karena dia bertindak atas kemauannya sendiri. Apa? Apakah dia bodoh? Apakah dia tidak tahu tentang konflik antara menara utama dan nether hall? Dia sebenarnya memberitahu Wang Yuan Shan. Bukankah ini mendorong pohon willow ke dalam lubang api? Kamu harus memberitahu willow tree tentang hal ini secepat mungkin dan biarkan dia bersiap. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya jika masalah ini bocor. Yu Huang mengangkat alisnya dan berkata, Aku pikir juga begitu. Qin Fei Yang menganggup dan menghela nafas. Tentu saja, saya berharap Wang Yuan Shan bukan orang seperti itu. Ayo. Kita baru bertemu sekali. Tahukah kamu orang seperti apa dia? Sulit mengetahui apa yang ada di hati seseorang. Lebih baik aman. Lagi pula, tidak mudah menaklukkan hewan peliharaan seperti itu. Aku tidak ingin dia mati muda. Tidak masalah.